Sesaat kemudian, di Empat Laut Selatan. Empat Laut Selatan sangat luas, dan daratan yang diduduki Aliansi Lonemun hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan Empat Laut Selatan. Ada banyak aliansi di Empat Laut Selatan, dan saat ini, Luan berada di wilayah salah satunya. Aliansi Catur Putih Aliansi Catur Putih adalah aliansi yang sangat besar, dan pastinya tidak kalah dengan aliansi lainnya. Ada total 11 aliansi, dan masing-masing aliansi sangat kuat. Alasan mengapa Liu Yi dapat menghubungi aliansi Catur Putih adalah karena aliansi Catur Putih baru-baru ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kamar Dagang Saoling dan Kamar Dagang Al-Qaeda. Mereka dianggap sebagai mitra. Liu Yi adalah presiden Kamar Dagang Al-Qaeda, jadi orang-orang di sini tentu saja harus memberinya perhatian. Orang yang dihubungi Liu Yi Luan adalah wakil pemimpin aliansi di sini. Namanya adalah GBI He, dan dia bertanggung jawab atas hubungan diplomatik aliansi Catur Putih. Untuk hal-hal seperti mengirim orang ke aliansi lain, dia tetap harus setuju. Di Pulau Catur Putih, Luan melewati susunan teleportasi dan berdiri di lapangan yang sangat sunyi. Aliansi Catur Putih ini tidak seperti aliansi Lonemon, yang wilayah eksternal dan internalnya berada di pulau yang sama. Pulau Catur Putih ini sepenuhnya merupakan wilayah internal. Luan berpakaian sama seperti biasanya, tetapi dia mengenakan topi kerudung di kepalanya, dan kerudung yang digantung menutupi wajahnya sehingga orang lain tidak dapat melihat wajahnya. Setelah dia muncul, seseorang segera berjalan mendekat. Jelas sekali dia telah menunggu di sini cukup lama. Anda adalah Tuan Lin, kan? Orang itu menangkupkan tangannya dan bertanya. Ya, kata Luan. Pemimpin Sekte Gai sudah menunggu di istana. Silakan ikuti saya, kata orang tersebut. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Catur Putih. Luan mengikuti dari belakang dan memasuki bagian dalam Pulau Catur Putih. Hutan di sekitarnya sangat sepi. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di sebuah lembah dengan sekelompok besar bangunan. Orang itu membawa Luan melewati gedung-gedung dan akhirnya sampai di samping istana. Dia berkata kepada Luan, Tuan Lin, silakan masuk. Terima kasih, kata Luan sambil menaiki tangga menuju istana. Benar saja, ada seorang pria parubaya yang duduk di kursi. Setelah melihat kedatangan Luan, pria parubaya itu berdiri dan mengukurnya sebelum bertanya, apakah Anda orang yang ingin ditemui oleh pemimpin persekutuan Liu? Itu benar. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, maafkan saya karena tidak bisa menunjukkan wajah saya kepada orang lain. Mohon maafkan saya, aliansi Master Gai. Setelah mendengar kata-kata Luan, Gai Beih menganggup puas. Memang benar, memakai topi bercadar membuatnya tidak nyaman, tapi dia senang karena Luan segera meminta maaf. Tuan Muda Lin, Anda terlalu khawatir. Silakan duduk. Gai Beih memberi isyarat agar mereka berdua duduk. Setelah duduk, Gai Beih bertanya, saya mendengar dari pemimpin persekutuan Liu bahwa Tuan Muda Lin ingin mendiskusikan sesuatu dengan saya. Bolehkah saya tahu apa itu? Saya punya teman wanita di Lonemun Alliance. Luan melihat ke arah Gai Beih dan berkata dengan nada serius, adik perempuannya diculik oleh Tuan Muda dari sebuah aliansi dan mengorbankan rasa ilahi miliknya. Sekarang, dia juga telah dibawa pergi dengan paksa. Delapan aliansi dari Lonemun Alliance saat ini terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Saya ingin meminta bantuan aliansi Master Gai dalam menyelamatkan kedua wanita ini dan menangkap Tuan Muda Aliansi. Gai Beih tercengang mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dengan ekspresi muram sambil berkata, pahlawan mudalin, masalah ini memang agak terlalu sulit. Belum lagi menyelamatkan mereka, bahkan memasuki wilayah aliansi lain sudah merupakan pelanggaran aturan. Lautan sangat luas, dan setiap orang selalu memikirkan urusannya masing-masing dan hidup dalam harmoni. Jika saya melakukan ini, apa yang akan dipikirkan oleh aliansi lain di empat laut selatan? Bukankah mereka harus mewaspadai kita di masa depan? Luan secara alami memahami logika ini dan tahu bahwa Gai Beih akan mengatakan ini. Karena itu, dia tidak merasa putus asa. Sebaliknya, dia berkata, saya tentu saja tidak akan membiarkan orang-orang aliansi Master Gai bekerja tanpa bayaran. Jika aliansi Master Gai bersedia membantu, saya bersedia menggunakan barang ini sebagai hadiah. Dengan itu, sebuah cahaya menyala di tangan Luan. Tiba-tiba, ramuan biru akuam muncul di telapak tangannya. Gai Beih tercengang saat melihat ini. Dia mengambil obat mujarab dari Luan. Sebagai guru surgawi tingkat delapan dan wakil ketua aliansi dari aliansi Catur Putih, bagaimana mungkin dia tidak mengenali ramuan ini? Mengling Water Elixir Ini adalah ramuan yang diimpikan oleh semua guru surgawi tingkat delapan di lautan. Obat mujarab selalu mahal bagi guru surgawi dengan level yang sama. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Sama seperti selama pertempuran di kota Danau Ungu, guru surgawi tingkat tujuh dapat melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan obat mujarab. Seorang guru surgawi tingkat delapan hanya akan bekerja lebih keras. Lagipula, tidak semua orang bisa menyempurnakan ramuan tingkat delapan. Gai Beih memandang Mengling Water Elixir untuk waktu yang lama. Bahkan bisa dikatakan matanya bersinar. Dia melihatnya dengan hati-hati dan mengendusnya berulang kali. Dia ingin mengetahui kualitas ramuan ini. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berhati-hati ketika menilai ramuan. Bagaimanapun, pada tingkat kekuatannya, setiap peningkatan kekuatan adalah mimpi. Akhirnya, Gai Beih meletakkan obat mujarabnya. Dia ingin mengembalikannya kepada Luan, tapi dia tidak tega melakukannya. Dia hanya bisa bertanya, Ramuan ini, apakah ini dimurnikan olehmu? Tentu saja tidak, kata Luan. Namun, saya punya cara untuk mendapatkannya. Jika aliansi Master Gai dapat membantu saya, saya bersedia memberi anda ramuan air Mengling ini. Begitu dia mengatakan ini, Gai Beih menarik napas dalam-dalam. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan ramuan air Mengling ini. Namun, setelah memikirkannya, dia berkata, Dengan kekuatanku sendiri, aku pasti tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Jika saya membawa orang lain, bagaimana ramuan air Mengling ini akan dibagi? Jangan khawatir, Master Aliansi Gai. Saya akan memberikan ramuan air Mengling kepada siapapun yang pergi untuk menyelamatkan mereka. Luan memandang Gai Beih dan berkata dengan serius, namun, prasyaratnya adalah mereka harus diselamatkan. Gai Beih menarik napas dalam-dalam lagi dan memandang Luan dengan heran. Seberapa berharganya ramuan kelas 8? Dapat dikatakan bahwa ramuan tingkat 9 hampir mustahil ditemukan di dunia ini, dan ramuan tingkat 8 adalah ramuan dengan kualitas terbaik yang dapat dibeli dan diperdagangkan. Sungguh mengejutkan bahwa pemuda ini bisa begitu murah hati. Saya ingin tahu apakah Aliansi Master Gai bersedia menerima kesepakatan bisnis ini. Luan memandang Gai Beih dan berkata, Maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi waktu adalah yang terpenting saat ini. Tidak ada satu haripun yang dapat ditunda. Presiden Liu juga membantu saya berkomunikasi dengan orang-orang dari dua aliansi lainnya. Setelah berbicara dengan Aliansi Master Gai, saya masih harus bertemu mereka. Saya akan memberikan ramuan itu kepada siapapun yang menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Gai Beih tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia mengerutkan kening. Luan mengulurkan tangannya, dan Gai Beih hanya bisa dengan enggan mengembalikan ramuan air Mengling. Setelah berpikir sejenak, dia mengertakan gigi dan berkata, Pahlawan Mudalin, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan segera mengumpulkan orang-orang untuk mendiskusikan masalah ini dan memberikan jawaban kepada pahlawan Mudalin. Oke, Luan menganggup dan berkata, Terima kasih, Aliansi Master Gai. Gai Beih menganggup dan meninggalkan Aula Samping. Luan duduk di kamar dan menunggu dengan tenang. Bahkan, dia dan Liu Yi juga berharap Aliansi Catur Putih mengambil tindakan. Mereka tidak ingin mencari aliansi lain. Bagaimanapun juga, Aliansi Catur Putih juga merupakan aliansi dari empat laut selatan. Baik itu mobilisasi tenaga kerja atau pemahaman tentang lautan, hal itu lebih nyaman dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Luan duduk di kamar. Tak lama kemudian, seorang pelayan menyajikan teh dan buah-buahan. Buahnya sangat mewah, dan bahkan ada beberapa buah yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Namun, dia sedang tidak mood untuk makan saat ini. Dia telah memikirkan rencana yang sangat mudah. Setelah duduk dengan tenang selama 15 menit, Luan, yang lelah karena duduk, bangkit dan bersandar di sandaran kursi. Dia meregangkan lehernya ke kiri dan ke kanan, tetapi saat dia menoleh ke kiri, dia tiba-tiba berhenti. Bang! Luan berdiri dan dengan cepat memutar kursi ke belakang. Dia melihat lukisan yang tergantung di dinding dengan tidak percaya. Lukisan itu menggambarkan binatang mistik, binatang mistik yang sangat besar berenang di laut dalam. Bentuk dan penampilan binatang aneh ini sangat istimewa, tapi Luan telah melihatnya dengan matanya sendiri. Binatang aneh ini tidak lain adalah klan Suanyin. Chu Yue milik klan Suanyin. Sejak lama, dia meminta semua kenalannya untuk memperhatikan berita klan Suanyin. Bukan hanya karena pernikahan antara Chu Yue dan Bian King Liu, tapi juga karena dia benar-benar memperlakukan Chu Yue sebagai saudara perempuannya sendiri. Luan merasa tidak enak berpisah dari kekasihnya. Jika dia bisa menemukan berita tentang klan Suanyin, mungkin dia bisa meminta Bian King Liu pergi dan membujuk klan Suanyin. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap lukisan itu. Saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu. Itu adalah Gai Beihe. Gai Beihe telah menjelaskan situasinya kepada Luan dan ingin mendiskusikannya dengannya. Namun, ketika dia masuk, dia melihat Luan menatap lukisan itu dengan bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya, pahlawan mudalin. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Gai Beihe. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, menunjuk ke lukisan itu, dan bertanya, pemimpin aliansi Gai, dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? 1252 Setelah mendengar pertanyaan Luan, meskipun Gai Beihe tidak dapat melihat wajah Luan, dia dapat menebak bahwa ekspresi pihak lain itu serius. Jelas sekali, orang ini sangat peduli dengan lukisan ini. Gai Beihe menghampiri lukisan itu dan melihatnya. Lukisan ini seharusnya berumur ribuan tahun. Ini koleksi pribadi saya. Ketika saya masih di empat kerajaan besar, saya membeli lukisan ini di pelelangan. Konon lukisan ini digambar oleh seorang ahlinya. Saat itu, ahli ini pergi jauh ke laut dan pergi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sana, dia melihat binatang aneh di laut dalam. Menurut Juru Lelang, saat itu, sang ahli mendengar suara yang sangat indah. Suara ini membawanya menuju binatang aneh ini. Ketika dia semakin dekat dengan suara tersebut, dia merasakan binatang aneh yang semakin kuat, seolah-olah mereka mengikuti suara tersebut. Kemudian, binatang aneh yang kuat ini akhirnya menemukannya. Untuk melihat binatang aneh yang mengeluarkan suara tersebut, sang ahli tidak segera melarikan diri. Binatang buas dan melihat penampakan binatang aneh itu. Gai Beih melihat lukisan itu dan berkata, seperti inilah rupanya. Luan mengerutkan kening dan bertanya, itu saja. Itu dia. Gai Beih mengangkat bahu dan berkata, tetapi sebagian besar cerita ini adalah kebohongan. Kebanyakan dari mereka adalah cerita yang dibuat oleh Juru Lelang itu sendiri. Bagaimana bisa ada suara yang begitu indah di dunia ini? Saya baru saja melihat lukisan itu sangat artistik dan penampakan binatang aneh itu sangat indah, jadi saya mengeluarkan uang untuk membelinya. Luan mengerutkan kening, jika hanya ini saja, itu tidak dapat dianggap sebagai informasi tentang klan Suanyin. Saat Luan hendak berbalik dan meninggalkan lukisan itu, Gai Beih tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara lagi. Ngomong-ngomong, aku ingat Juru Lelang mengatakan hal lain. Gai Beih ragu-ragu, dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak dia membelinya, jadi sulit baginya untuk mengingat kenangan seperti itu dengan segera. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, saya ingat ahli mengatakan bahwa tempat binatang aneh ini berada di persimpangan empat laut selatan dan laut paling selatan. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Laut paling selatan. Di antara sepuluh wilayah laut besar, ada dua yang bisa dikatakan terlarang bagi manusia. Mereka adalah wilayah laut selatan dan wilayah laut selatan kedua. Kedua lautan itu terhubung, dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari kedua lautan itu hidup-hidup. Jika klan Suanyin tinggal di samudera paling selatan, itu akan menjelaskan mengapa tidak ada yang tahu tentang mereka. Namun, jika itu masalahnya, hampir mustahil menemukan Cuyue. Apa yang telah terjadi? Melihat Luan terdiam, Gai Beih bertanya dengan rasa ingin tahu, pahlawan Mudalin, apakah kamu tertarik dengan lukisan ini? Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bagaimana diskusi dengan pemimpin aliansi Gai? Ah, aku sudah mengumpulkan semua orang di sisiku. Gai Beih segera berkata, saya telah memanggil enam guru surgawi tingkat delapan. Termasuk saya sendiri, totalnya ada tujuh orang. Saya memerlukan pahlawan Mudalin untuk menjelaskan detailnya secara pribadi. Baiklah, Luan menganggup dan mengikuti Gai Beih ke ruang pertemuan. Sesampainya di istana, memang ada enam orang yang duduk di dalam. Saat mereka melihat Gai Beih, mereka semua berdiri. Saat Gai Beih melihat semua orang, dia berkata, ini pahlawan Mudalin. Enam guru surgawi tingkat delapan memindai Luan dengan akal sehat mereka dan dengan cepat memastikan bahwa Luan hanyalah guru surgawi tingkat tujuh. Namun, mereka tidak meremehkannya karena hal tersebut. Lagipula, seseorang yang bisa mengeluarkan obat mujarab kelas delapan jelas tidak sesederhana kelihatannya. Luan duduk, dan Gai Beih memperkenalkan ke enam orang itu. Tiga di antaranya adalah anggota aliansi catur putih, dan tiga lainnya adalah pemimpin aliansi dari tiga dari sebelas asosiasi aliansi. Luan mengulangi apa yang dia katakan kepada Gai Beih, dan ke enam orang itu menganggup. Bagaimana kita membayar obat mujarab itu, pahlawan Mudalin? Salah satu dari mereka bertanya. Berapa yang akan kita bayarkan terlebih dahulu? Berapa yang akan kita bayarkan nanti? Ataukah kita akan membayar semuanya sekaligus? Saya akan menggunakan ramuan ini sebagai deposit. Luan memandangi ketujuh orang itu dan berkata dengan suara rendah, Sebelum kalian semua pergi, aku akan mengirimi kalian ramuan air roh meng lagi. Jika misinya berhasil, bawalah saudari Su Yunyan, Su Yunlian, dan Liang Go kepada saya. Aku akan membayarmu lima ramuan lainnya. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tidak puas dengan metode pembayaran Luan. Gai Beih juga sedikit khawatir. Dia berkata kepada Luan, pahlawan Mudalin, ini bukan masalah kecil bagi kita untuk mengambil tindakan. Ramuan air roh meng juga bukan masalah kecil. Mengapa kamu tidak mengambil beberapa lagi sebagai deposit agar kita dapat bekerja dengan tenang? Jika Luan memiliki obat mujarab, dia mungkin akan menyetujui saran Gai Beih. Namun, dia hanya punya satu ramuan. Dia berkata, semuanya, jangan khawatir. Kamar dagang Al-Qaid akan menjamin saya. Saya bisa melarikan diri, tetapi kamar dagang Al-Qaid tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang tercengang. Memang benar mereka telah bekerja dengan kamar dagang Al-Qaid selama beberapa bulan, dan sikap kamar dagang Al-Qaid selalu membuat mereka merasa Selain itu, orang ini secara pribadi direkomendasikan oleh Presiden Liu. Setelah beberapa diskusi lagi, Gai Beih akhirnya menganggup dan berkata, baiklah. Pahlawan Mudalin, kami akan menangani masalah ini. Luan tidak terlihat senang saat mendengar ini. Sebaliknya, dia bertanya, Aliansi Master Gai, apa rencanamu selanjutnya? Selidiki dulu, Gai Beih jelas sangat berpengalaman dalam hal ini. Dia berkata, pertama, saya perlu memastikan lokasi kedua wanita itu dan Liang Gou. Tujuan pahlawan Mudalin adalah menyelamatkan orang, bukan menghancurkan aliansi. Selama kami memastikan lokasinya, kami bertuju pasti bisa merebutnya. Itu akan makan waktu berapa lama? Luan bertanya lagi. Gai Beih tahu bahwa Luan sedang cemas, jadi dia menoleh untuk melihat salah satu orang yang hadir. Orang ini memahami dan berpikir sejenak sebelum berkata, saya pribadi akan mengambil tindakan. Ini akan memakan waktu paling lama tiga hari. Gai Beih menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, orang ini adalah orang terkuat di aliansi anak putih kita di alam ilusi. Dengan dia mengambil tindakan, tidak akan sulit untuk menyusup ke aliansi tiga yin dan mencuri informasi. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, jika ada berita, tolong beritahu kamar dagang Al-Qaid. Saya akan segera mengirimkan pil air Mengling yang kedua. Dengan itu, Luan mengeluarkan pil air Mengling lagi dan meletakkannya di atas meja di depan Gai Beih. Segera setelah pil air Mengling dikeluarkan, semua orang di ruangan itu segera menoleh, mata mereka bersinar dengan keinginan yang jelas. Namun, pil pertama pasti bukan milik mereka. Mau tidak mau mereka merasa bersemangat membayangkan menerima pil air Mengling setelah kejadian ini. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku pamit dulu. Luan berdiri dan berkata kepada semua orang, saya akan menunggu kabar baik dari semua orang. Gai Beih segera berdiri dan berkata, aku akan mengirimmu pergi. Diusir oleh wakil ketua aliansi adalah pertama kalinya Luan menerima perlakuan seperti itu. Agar guru surgawi tingkat tujuh dapat meminta tujuh guru surgawi tingkat delapan mengambil tindakan untuknya, Luan merasakan kekuatan pil obat untuk pertama kalinya. Setelah Luan mendirikan gerbang api suci, dia langsung kembali ke pulau abadi. Yao telah menunggunya di pulau abadi. Ketika dia melihat Luan kembali, dia langsung menyapanya. Bagaimana itu? Yao bertanya dengan prihatin. Mereka sepakat untuk mengambil tindakan, paling lama tiga hari. Kata Luan. Setelah mendengar ini, Yao langsung menghela nafas lega dan berkata, itu bagus. Setelah menyelamatkan mereka, jangan biarkan mereka kembali ke Lone Moon Alliance. Biarkan mereka tinggal di tempat lain. En, Luan mengangguk. Namun, bagaimana menyelesaikan pengorbanan kesadaran spiritual juga merupakan masalah yang sangat besar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat Laut Selatan, Pulau Tiga Yin. Master Aliansi Tiga Yin Liang Zhen, Master Aliansi Kebenaran Gao Xiong, dan Master Aliansi Tiao Sutian yang berkumpul kembali. Namun pertemuan ini mempunyai makna yang luar biasa. Ini tidak hanya membahas bagaimana menghadapi tiga aliansi lainnya, tetapi juga bagaimana menyeberangi lautan dan mengendalikan seluruh aliansi Lone Moon di tangan mereka. Saya sudah menyuap Wakil Ketua Aliansi. Wajah Liang Zhen penuh dengan senyuman bangga dan berkata, Wakil Ketua Aliansi akan berdiri di depan yang sama dengan kita. Pada siang hari lusa, aliansi Lone Moon tiba-tiba akan mengumumkan perintah Master Aliansi Lone Moon untuk mengumpulkan semua Master Aliansi dari enam aliansi kita untuk makan siang. Akan ada racun di dalam makanan. Pada saat itu, semua guru surgawi tingkat delapan dari tiga aliansi kita akan berkumpul. Kami pasti bisa membunuh tiga lainnya di tempat. Pada saat itu, Wakil Ketua Aliansi akan mengumumkan kepada publik bahwa ketiga Ketua Aliansi tidak berhenti membujuk dan benar-benar menyerang selama makan siang. Mereka langsung dibunuh oleh Ketua Aliansi Lone Moon. Tiga aliansi lainnya akan diambil alih oleh rakyat kita. Pada saat itu, seluruh Lone Moon Alliance akan menjadi milik kita. Mendengar kata-kata Liang Zhen, Gao Xiong dan Tian yang mengerutkan kening dan berpikir lama. Setelah saling memandang, mereka akhirnya mengangguk penuh semangat. Bagus. Tian yang memandang Liang Zhen dan berkata dengan suara rendah, kami akan kembali dan bersiap untuk pertempuran berdarah lusa. 1253 Dua hari kemudian, di pagi hari, pulau abadi. Di bawah air terjun, Luan akhirnya berhasil menyempurnakan pil air mengling yang kedua. Bahkan dia menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia bisa membayar GBH dan yang lainnya. Luan melompat dan terbang tepat di atas air terjun. Di tepi air terjun, ada kedua istrinya Yao dan Yang Meiren. Yang Meiren tahu bahwa mereka akan mengambil tindakan dalam tiga hari. Karena dia mengkhawatirkan keselamatan Luan, dia untuk sementara mengesampingkan masalah sekte kota ungu untuk melindungi tuannya. Suami. Menguasai. Luan memandang kedua wanita itu dan menganggup dengan lembut. Dia bertanya, apakah ada kabar dari GBH? Iya. Yao menganggup dan berkata, pagi ini, saudari datang untuk memberitahu saya bahwa dia telah menerima informasi yang akurat. Supervisor Su dan saudara perempuannya terjebak di penjara di Pulau Tigayin. Adapun Lianggou, dia pernah berada di Pulau Tigayin. Kedua wanita itu tidak akan bergerak bebas di penjara, jadi dia memperhatikan pergerakan Lianggou. Jika saatnya tiba, kami akan berkoordinasi dengan pihak luar dan langsung membawa mereka bertiga pergi. Kita hanya perlu menunggu suami. Oke, Luan segera berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Yang Meiren dan Yao menganggup. Setelah mengenakan topi cadar, mereka mengikuti Luan ke gerbang api suci dan pergi ke aliansi catur putih. Memasuki aliansi, memang ada orang yang menunggu di alun-alun. Luan dan yang lainnya segera dibawa ke ruang pertemuan. Melihat Luan muncul, semua orang di ruangan itu berdiri. Pahlawan mudalin, Gai Beihye menangkupkan tangannya. Aliansi Master Gai, Luan juga menangkupkan tangannya. Setelah kilatan cahaya, pil air mengling yang baru dimurnikan muncul di ujung jarinya. Dengan jentikan ringan, pil air mengling dikirim ke Gai Beihye. Saat pil air mengling bergerak di udara, semua orang di ruangan itu ikut bergerak. Gai Beihye mengulurkan tangan dan meraihnya. Tiba-tiba, suhu dingin datang. Pil air mengling ini sama dengan yang sebelumnya. Kualitasnya paling tinggi. Namun, yang dipedulikan Gai Beihye adalah pil ini jelas baru saja dimurnikan. Suhunya belum hilang. Luan bisa saja menggunakan es untuk menghilangkan suhunya, tapi itu akan mempengaruhi efek pilnya. Oleh karena itu, dia tidak melakukannya. Setelah melihat ekspresi bingung Gai Beihye, Luan bertanya, kapan kita akan berangkat? Master Aliansi Gai. Mendengar ini, Gai Beihye tercengang. Setelah menyingkirkan pil air mengling, dia segera berkata, ayo bergerak sekarang. Akhirnya, tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Enam guru surgawi tingkat delapan lainnya di ruangan itu semuanya menarik nafas dalam-dalam. Setelah semua orang tiba di luar aula pertemuan, Gai Beihye membuka saluran teleportasi dan berkata kepada semua orang, ayo pergi. Semua orang menganggup dan mengikuti Gai Beihye ke dalam susunan teleportasi. Setelah tujuh orang masuk, Luan dan dua lainnya juga masuk. Mereka bertiga tidak mau bergerak. Mereka hanya akan menonton dari samping. Kekuatan si cantik yang luar biasa dan dia memiliki roda takdir yang hebat. Bahkan jika dia terjerat oleh guru surgawi tingkat delapan, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. South Forseas, wilayah aliansi Lonemun. Kelompok tujuh Gai Beihye dan kelompok Luan muncul di langit satu demi satu. Tempat ini hanya berjarak beberapa puluh li dari pulau Tigayin. Dengan kekuatan mereka, mereka akan mampu mencapainya dengan sangat cepat. Semua orang memandang Gai Beihye, menunggunya memberi perintah. Gai Beihye menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pergi. Bang! Bang! Beberapa suara terobosan udara yang sangat keras terdengar dalam sekejap, dan kecepatan yang mengerikan meletus dalam sekejap. Momentum tujuh guru surgawi tingkat delapan yang bergegas keluar pada saat yang sama sudah cukup untuk membuat laut di sekitarnya bergetar. Setelah tujuh guru surgawi tingkat delapan menghilang dari pandangan, Luan mengerutkan kening dan berkata, Ayo kita lihat juga. Si cantik Yao dan si cantik yang mengangguk. Namun, ketiganya tidak secepat itu. Agar tidak terpengaruh oleh pertempuran tersebut, mereka langsung terbang ke ketinggian sekitar dua ribu kaki. Selanjutnya, tujuh orang dari aliansi tiga yin dan aliansi catur putih pasti akan melakukan pertarungan yang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat pertarungan master surgawi tingkat delapan. Bahkan dengan perlindungan beauty yang lebih baik berhati-hati. Namun kenyataannya selalu melebihi ekspektasi masyarakat. Ketika kelompok Luan tiba di atas pulau tiga yin, kelompok tujuh Gai Bei He telah muncul kembali di depan mereka. Tidak hanya itu, Su Yunyan, Su Yunlian, dan Liang Go juga berada di tangan kelompok Gai Bei He. Su Yunyan dan Su Yunlian sama-sama tidak sadarkan diri dan penuh luka. Adapun Liang Go, dia tidak terluka. Namun, rasa takut tertulis di seluruh wajahnya saat dia melihat sekelompok orang yang ketakutan ini. Kamu, siapa kalian? Beraninya kamu menangkap tuan muda ini? Meskipun Liang Go takut, dia tetap mengancam dengan keras. Jika kamu menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, ayahku pasti akan membunuh kalian semua. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera turunkan aku. Tuan muda ini bahkan mungkin akan menyelamatkan nyawa Anda jika suasana hati saya sedang baik. Mendengar kata-kata arogan Liang Go, semua orang mengerutkan kening. Liang Go adalah guru surgawi tingkat enam, dan dia berpikir bahwa orang-orang ini hanyalah guru surgawi tingkat tujuh. Dapat dikatakan bahwa orang bodoh tidak memiliki rasa takut. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Lu An bertanya dengan ragu. Guru surgawi tingkat delapan yang bersembunyi di sini berkata, saya juga tidak tahu mengapa. Satu jam yang lalu, ada lima guru surgawi tingkat delapan berkumpul di Pulau Tigayin. Awalnya saya sangat khawatir, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka semua akan tiba-tiba pergi. Saya tidak tahu ke mana mereka pergi. Lu An terkejut. Namun, bagaimanapun juga, untunglah mereka berhasil menyelamatkan mereka dengan selamat. Melihat kedua wanita itu penuh luka, Lu An memandang Liang Go dengan tatapan mematikan. Terima kasih banyak untuk kalian bertujuh. Lu An berkata dengan serius, setengah bulan kemudian, saya secara pribadi akan mengirimkan lima pil air mengling yang tersisa. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Ketujuh orang itu menghela nafas lega ketika mendengar ini. Faktanya, ketika mereka menyadari bahwa misinya sangat sederhana sehingga mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun, mereka menjadi sangat tertekan. Mereka sangat khawatir kesederhanaan misi akan menyebabkan pemuda ini mengingkari janjinya dan mengurangi jumlah pil. Beberapa dari mereka bahkan memikirkan beberapa alasan, namun setelah mendengar bahwa pemuda ini sangat dapat dipercaya, mereka merasa sedikit malu meskipun mereka telah membuat janji seperti itu. Pahlawan mudalin sangat murah hati. Kali ini, kami memanfaatkanmu, kata G.B.H. sambil menangkupkan tangannya. G.B.H. menangkupkan tangannya dan berkata, anggap saja itu sebagai bantuan dari kita bertujuh. Mulai sekarang, pahlawan mudalin adalah teman kita. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Faktanya, dia tidak tertarik untuk berteman. Dia mengangkat tangannya untuk mengontrol ruang dan membawa ketiga orang itu ke sana. Dia kemudian berkata kepada ketujuh orang itu, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Ketujuh orang itu menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Segera, Luan dan yang lainnya menghilang ke udara. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau abadi. Luan dan dua orang lainnya membawa mereka kembali. Su Yunyan dan Su Yunlian menderita pukulan besar baik secara fisik maupun mental. Mereka berdua mengalami koma yang parah. Yao merasakan hatinya sakit saat melihat ini. Dia berkata pada Luan, aku akan mengobati luka mereka dulu. Oke, Luan mengangguk. Yao membawa mereka ke sebuah rumah kayu. Saat ini, hanya Luan, si cantik Yang, dan Liang Gou yang tersisa di rumput. Setelah kembali ke pulau abadi, mereka berdua tidak perlu lagi memakai topi berjilbab. Mereka tidak takut Liang Gou akan melihat wajah aslinya karena mereka tidak akan membiarkan orang ini hidup. Setelah mereka berdua melepas topi cadar, Liang Gou tercengang. Dia belum pernah melihat Luan sebelumnya. Orang yang tercengang adalah si cantik Yang. Sangat cantik. Sangat cantik. Temperamen seperti itu, wajah seperti itu. Dibandingkan dengan wanita ini, Su Yunyan dan Su Yunlian, si kembar, bukanlah apa-apa. Mata Liang Gou terbuka lebar. Air liur akan mengalir keluar. Dia tampak seperti babi gemuk. Kecantikan yang mengerutkan kening saat melihat ini. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Luan bergerak terlebih dahulu. Mengangkat tangannya, cahaya dingin muncul dan langsung menuju bahu kanan Liang Gou. Engah. Lengan kanannya terpotong. Potongannya sehalus cermin. Namun karena udara dingin, darah langsung membeku. Tidak ada setetes darah pun yang keluar. Ah. Liang Gou tidak bereaksi sama sekali. Saat rasa sakit di bahu kanannya menyebar ke seluruh tubuhnya, dia mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Dia menutupi lengan kanannya yang hilang dan mundur selangkah. Dia jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Wajah gemuknya dipenuhi keringat dingin. Luka di bahu kanannya terasa dingin. Dia bahkan tidak berani menyentuh lukanya dengan tangan kirinya. Udara dingin memasuki organ tubuhnya seperti jarum. Rasa sakit yang tajam pada sayatan dan rasa sakit yang menyengat di organ tubuhnya membuat Liang Gou merasa seperti telah memasuki neraka. Dia lebih baik mati. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Si cantik yang menoleh untuk melihat ke arah Lu An dan berkata. Lu An mengangguk. Dia tentu saja tidak akan membunuh orang ini secepat itu. Sebelum menyelesaikan masalah pengorbanan Divine Sense, orang ini tidak bisa mati. Namun meski dia tidak bisa mati, bukan berarti dia bisa hidup dengan baik. Lu An meraih Liang Gou dan segera membawanya ke terumbu terluar pulau abadi. Lu An melepaskan sangkar es untuk menjebak Liang Gou di dalamnya. Meskipun Liang Gou bisa mengendalikan dirinya untuk tidak bersentuhan dengan es, selama dia berada di dalam sangkar es ini, dia akan dihancurkan oleh udara dingin. Perasaan ini seperti orang biasa yang hanya mengenakan pakaian tipis dan berendam di danau es di musim dingin. Berapa lama dia bisa bertahan tergantung pada keberuntungannya? 1254. Keesokan harinya, pagi. Angin laut yang hangat bertiup ke dalam rumah melalui jendela, dan cahaya hangat menutupi selimut, membuatnya sangat hangat. Su Yunyan, yang sedang berbaring di tempat tidur, akhirnya bergerak dan perlahan membuka matanya. Mata indahnya terbuka sedikit, dan samar-samar dia melihat dunia di sekitarnya. Kepalanya masih linglung, dan dia belum sadar kembali. Saat ini, pintu terbuka, dan terdengar suara. Su Yunyan, yang berada di tempat tidur, gemetar, dan dia benar-benar duduk di tanah seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi. Dia bergegas untuk berlutut di tanah, dan tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan suara gemetar. Salam, Tuan. Yao yang berdiri di depan pintu terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berjalan di depan Su Yunyan dan membantunya berdiri, dan berkata dengan lembut. Supervisor Su, ini aku. Mendengar suara yang sangat menyembuhkan ini, tubuh Su Yunyan bergetar. Suara ini memang sangat familiar. Setelah dibantu berdiri, dia melihat ke depannya. Milik mereka. Su Yunyan secara alami mengenali Yao. Dia adalah istri Luan. Tiba-tiba, Su Yunyan menyadari sesuatu, dan dengan penuh semangat meraih lengan Yao. Matanya langsung memerah, dan dia bertanya. Aku terselamatkan. Aku terselamatkan. Lengan Yao sedikit sakit karena dicengkeram, tapi dia tidak menyalahkannya. Dia hanya memperlihatkan senyuman yang indah, dan berkata. Ya, kamu dan adikmu selamat. Su Yunyan terkejut saat mendengar ini. Tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru bertanya. Di mana adikku? Di mana adikku? Melihat ekspresi bersemangatnya, Yao berkata dengan lembut. Dia ada di rumah sebelah. Su Yunyan buru-buru merangkak dari tanah, dan segera berlari keluar pintu. Ketika dia berlari keluar, dia melihat pemandangan indah negeri dongeng, dan suara air terjun yang deras di kejauhan. Tubuhnya langsung bergetar. Awan, cahaya bulan, kicau burung, dan wangi bunga. Itu sangat indah. Padang rumput di atas tebing sangat luas, dan selain beberapa rumah kayu, tidak ada orang lain. Su Yunyan buru-buru berlari ke rumah kayu di sampingnya, dan membuka pintu. Benar saja, dia melihat adiknya diam-diam terbaring di tempat tidur. Dia buru-buru berlari ke samping tempat tidur, dan menyadari bahwa nafas adiknya sudah teratur, dan luka di tubuhnya sudah sembuh, tapi dia belum juga bangun. Dia tidak berani mengganggunya, dan air mata di matanya tidak bisa lagi ditahan. Dia baik-baik saja. Yao, yang berdiri di depan pintu, berkata dengan lembut. Hanya saja kerusakan pada indera ketuhanannya agak parah. Dia mungkin perlu tidur lebih lama. Paling lama, dia akan bangun dalam empat jam. Mendengar kata-kata Yao, Su Yunyan tidak bisa lagi menahan kegembiraan karena terlahir kembali. Dia menutup mulutnya saat dia berlutut di samping tempat tidur adik perempuannya, dan menangis dalam diam. Su Yunyan benar-benar putus asa dan mati rasa ketika dia memikirkan apa yang telah dia alami di penjara gelap selama lebih dari sebulan. Dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya seperti ini dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat kembali ke kehidupan normal. Setelah menangis sangat lama, agar tidak mengganggu istirahat adiknya, Su Yunyan akhirnya berjalan keluar bersama Yao. Di padang rumput yang subur, Su Yunyan tiba-tiba berlutut di depan Yao tanpa peringatan apapun. Terima kasih, Nyonya Lu, karena telah menyelamatkan hidupku. Saat dia berbicara, Su Yunyan bersujud ke arah Yao, menyebabkan Yao terkejut. Cepat bangun, Yao buru-buru membantu Su Yunyan berdiri. Namun, kekuatan Su Yunyan terlalu besar. Su Yunyan yang memiliki atribut petir bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Yao. Dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Yao entah berapa kali sebelum dia akhirnya ditarik. Melihat penampilan Su Yunyan yang menyedihkan, hati Yao dipenuhi dengan sakit hati. Meskipun dia tidak tahu perlakuan seperti apa yang dialami Su Yunyan, dia tahu bahwa kondisi pikiran Su Yunyan sangat tidak stabil saat ini. Reaksinya sangat kuat, dan dia perlu dihibur. Tepat ketika Yao sedang memikirkan cara menghibur Su Yunyan, Su Yunyan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata. Guru berkata jika Yunlian tidak menemuinya dalam tiga hari, dia akan bunuh diri. Apa yang harus kita lakukan? Dalam sekejap, Su Yunyan ingin menangis lagi. Dia bisa mengabaikan dirinya sendiri, tapi dia pasti tidak bisa mengabaikan kenyamanan adik perempuannya. Melihat Su Yunyan akan hancur lagi, Yao buru-buru berkata. Jangan khawatir, kami telah menangkap Liang Gou juga. Setelah suamiku menyelesaikan urusannya, dia dengan sendirinya akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tubuh Su Yunyan bergetar ketika mendengar itu, dan buru-buru bertanya. Lu An, di mana dia? Dia sedang menyempurnakan pil di bawah. Yao tersenyum ringan, dan membawa Su Yunyan ke tebing. Benar saja, Lu An sedang memurnikan pil di tepi kolam di bawah tebing. Su Yunyan tahu bahwa proses pemurnian pil tidak dapat diganggu atau diganggu. Namun, Su Yunyan tidak mengerti. Lu An sendiri tidak akan memurnikan pil tanpa alasan, jadi mengapa dia tiba-tiba memurnikan pil? Su Yunyan memandang Yao dengan ekspresi bingung. Yao mengerti, dan berkata dengan lembut. Untuk menyelamatkanmu, suamiku menggunakan tujuh pil kelas delapan untuk mengundang tujuh guru surgawi kelas delapan. Masih ada lima pil tersisa yang belum dimurnikan, dan suamiku ingin segera memperbaikinya. Tujuh pil kelas delapan. Su Yunyan menatap kosong ke arah Lu An yang sedang memurnikan pil. Dia tidak terkejut karena Lu An benar-benar bisa memurnikan pil kelas delapan, tapi Lu An benar-benar bisa menggunakan tujuh pil kelas delapan untuk menukar nyawanya. Seorang guru surgawi kelas tujuh jelas tidak sebanding dengan pil kelas delapan. Belum lagi guru surgawi kelas tujuh, bahkan sepuluh dari mereka mungkin tidak sepadan. Lu An telah melakukan pemurnian selama sehari semalam. Jika dia ingin menyelesaikan pemurnian pil ini, dia memerlukan setidaknya beberapa jam. Kedua wanita di air terjun itu tidak mengganggunya, dan tetap seperti ini hingga malam tiba. Saat hampir tengah malam, Lu An akhirnya berhasil menyempurnakan pil ini. Waktu yang dibutuhkan juga sekitar enam jam lebih sedikit dari sebelumnya. Menyingkirkan pil air mengling, Lu An melompat ke puncak tebing. Saat ini, dia melihat tiga wanita duduk di kursi kayu di atas rumput. Sore harinya, Su Yunlian juga terbangun. Untuk menenangkan kedua wanita itu, Yao terus mengobrol dengan kedua wanita itu sampai sekarang. Melihat Lu An muncul, Yao segera berdiri menyambutnya. Su Yunyan dan Su Yunlian juga segera berdiri dan menunggu Lu An. Suamiku, apakah kamu sudah selesai memurnikannya? Yao bertanya dengan gembira. MN, Lu An tersenyum dan berkata, kapan mereka bangun? Tujuh dan lima, Yao berkata dengan lembut, mereka telah menunggumu. Lu An mengangguk, dan berjalan di depan kedua wanita itu bersama Yao. Dia berkata kepada Su Yunyan, Supervisor Su, sudah lama tidak bertemu. Mendengar suara Lu An, tubuh Su Yunyan bergetar. Matanya memerah, dan dia hampir menangis. Namun, dia tahu dia tidak seharusnya seperti ini. Emosinya sudah stabil, dan dia membungkuk ke arah Lu An, dan berkata, Tuan Mudalu. Su Yunlian, yang berada di sampingnya, juga segera membungkuk, dan berkata, Salam Tuan Mudalu. Lu An memandang Su Yunyan dan Su Yunlian. Keduanya memang sangat mirip. Lu An tahu bahwa Yao pasti sudah lama mengobrol dengan kedua wanita itu. Sebagai lawan jenis, jika dia mengungkit penyiksaan kedua wanita tersebut, itu hanya akan membuat mereka semakin kesakitan. Karena itu, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun, dan langsung bertanya kepada Su Yunlian, Nyonya Su, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda melihat Liang Gou? Tuan Muda, sudah dua hari. Su Yunlian buru-buru berkata. Lu An mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikannya malam ini. Memikirkan hal ini, Lu An menoleh ke arah Yao dan berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan membawanya kemari. MN. Yao mengangguk. Lu An segera terbang menuju terumbu di sekitar pulau abadi. Benar saja, Liang Gou masih menggigil di dalam es. Sebagai guru surgawi tingkat enam, mustahil baginya untuk melarikan diri dari penjara embun beku Lu An. Saat ini, seluruh tubuhnya kaku, dan ada banyak radang dingin di sekujur tubuhnya. Terutama bagian lengan kanannya yang patah dan mengalami nekrosis yang luas. Itu sangat menjijikkan, dan bisa digambarkan sebagai pemandangan yang mengerikan. Namun, Lu An memandang Liang Gou dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia membuka penjara Frost, dan langsung memenjarakan Liang Gou yang membeku. Meraihnya di udara, dia dengan cepat terbang menuju rumput. Bang! Liang Gou menabrak rumput dengan keras. Seluruh tubuhnya masih meringkuk menjadi bola, tidak mampu meregang. Melihat bahu patah yang dimutilasi parah, dan mata Liang Gou yang tak bernyawa, Su Yunnan tidak memiliki simpati apapun. Faktanya, Su Yunnan ingin mengangkat tangannya dan langsung membunuh pria jahat ini. Namun, pada akhirnya Su Yunnan tidak bergerak. Dia tahu bahwa pengorbanan indera ilahi saudara perempuannya belum terselesaikan, dan semuanya diputuskan oleh Lu An. Sekarang Lu An sudah menjadi guru surgawi tingkat 7, segalanya diputuskan olehnya. Liang Gou ditangkap olehnya. Su Yunnan mengetahui identitas dan statusnya, jadi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat penampilan Liang Gou yang menyedihkan, Lu An mengangkat tangannya dan melambai. Dalam sekejap, udara dingin yang memenjarakan tubuh Liang Gou menghilang. Segera, Liang Gou merasakan rasa dingin di sekujur tubuhnya berkurang lebih dari setengahnya. Seolah-olah dia tiba-tiba hidup kembali. Tidak lama kemudian, dia perlahan-lahan sadar dan dianggap hidup. Harus dikatakan bahwa vitalitas guru surgawi tingkat 6 masih sangat kuat. Namun, ketika dia melihat pemuda itu berdiri di depannya lagi, tidak ada lagi kesombongan di matanya. Hanya rasa takut yang tersisa. Dia segera berlutut di depan Lu An dengan tubuh membeku dan terus bersujud. Dia berkata, Pahlawan muda, tolong selamatkan hidupku. Pahlawan muda, tolong selamatkan hidupku. Melihat permohonan orang ini, mata Lu An tidak menunjukkan rasa kasihan. Mereka masih kedinginan. Dia berbicara dengan acu-ta'acu, menunjuk ke arah Su Yun Lian, dan berkata, Katakan padanya bahwa semua perintah dan instruksi yang Anda berikan adalah batal demi hukum. Semuanya akan kembali ke keadaan sebelum pengorbanan kesadaran ilahi. Mendengar ini, tubuh Liang Gou gemetar. Dia membeku selama sehari dan tidak bisa berpikir sama sekali. Sekarang, dia akhirnya tahu apa yang akan dilakukan pemuda ini. Lu An memandang Liang Gou. Alasan mengapa dia menggunakan deep ice untuk membuat pihak lain menderita adalah, Pertama, untuk membuat pihak lain tidak dapat memikirkan tindakan balasan. Kedua, menekan mentalitas pihak lain agar pihak lain tidak berani melawan perintahnya. Namun, Lu An meremehkan kecerdasan orang ini. Liang Gou segera berkata, Tidak, jika aku memberitahumu, kamu akan segera membunuhku. Aku tidak sebodoh itu. Mendengar kata-kata Liang Gou, bahkan Yao Yao sedikit mengernyit. Namun, Lu An tidak panik. Sebaliknya, matanya menjadi lebih dingin. Kamu benar. Lu An memandang Liang Gou dengan tenang dan berkata, Tetapi saya menyarankan agar Anda mendengarkan saya. Jika tidak, Anda tidak akan ingin mengalami apa yang akan terjadi selanjutnya. 1255 Lu An dan Yang Meiren telah mendiskusikan bagaimana memecahkan masalah pengorbanan kesadaran spiritual. Mungkin hal semacam ini belum pernah dialami oleh sebagian besar guru Tao, Tetapi Lu An dan Yang Meiren kebetulan memiliki hubungan seperti ini. Keduanya sudah lama berdiskusi dan bahkan melakukan sedikit eksperimen. Kesimpulan akhirnya sangat sederhana. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan pengorbanan kesadaran spiritual adalah Liang Gou harus mati. Namun kematian saja tidak cukup. Dia harus mengatakan bahwa semua perintah yang dikeluarkan tidak valid, Jika tidak maka Su Yun Lian akan tetap terbunuh. Eksperimen Lu An dan Yang Meiren adalah untuk melihat apakah pengorbanan kesadaran spiritual dapat diperintahkan langsung melalui pengorbanan kesadaran spiritual. Yang disebut pengorbanan kesadaran spiritual, pada kenyataannya, Adalah mengorbankan bagian yang paling penting dan juga paling rapuh dari asal kesadaran spiritual ke laut asal kesadaran orang lain, Dan kedua asal kesadaran spiritual tersebut menyatu. Ini juga merupakan alasan mengapa hal itu tidak dapat diubah. Entah asal-usul kesadaran spiritual dihancurkan atau tidak dapat dibagi. Keduanya duduk di ruangan yang sama dan pada jarak yang begitu dekat, Lu An mencoba memberi perintah pada Yang Meiren dalam pikirannya. Namun, Yang Meiren hanya dapat merasakan bahwa Lu An memanggilnya, Tetapi dia tidak dapat memahami dengan tepat urutan panggilan tersebut. Inilah satu-satunya kelemahan pengorbanan kesadaran spiritual. Semua perintah pada dasarnya perlu diucapkan secara langsung. Artinya, selama Liang Go mengatakan bahwa perintah sebelumnya tidak valid dan membiarkan Su Yunlian kembali ke kehidupan sebelumnya, Maka Liang Go akan dibunuh dan masalah ini akan selesai sepenuhnya. Namun meski begitu, asal kesadaran spiritual Su Yunlian yang hilang tidak dapat dikembalikan. Dia tidak akan pernah bersama orang lain lagi dalam hidup ini. Ini adalah dampak permanen dari pengorbanan kesadaran spiritual. Namun, ini lebih baik daripada dikendalikan oleh Liang Go. Lu An menatap Liang Go yang sedang berlutut di tanah dengan tenang. Keterusterangan dalam kata-katanya membuat Liang Go semakin tidak setuju. Tidak, saya tidak bisa mati. Liang Go tiba-tiba mundur, matanya penuh ketakutan, dan berkata dengan keras, Jika kamu berani menyentuhku, aku akan segera memerintahkan dia untuk mati. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yunlian tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia menatap Lu An dengan ketakutan, tapi mata Lu An masih tenang dan tak tergoyahkan. Percaya saya. Lu An memandang Liang Go dan berkata dengan tenang, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan apa yang aku ingin kamu katakan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Tidak, tetapi, saya bisa. Liang Go meraung histeris, aku tidak akan mati. Saya tidak akan mati. Mendengar penolakan Liang Go, Lu An hanya bisa mengangkat tangannya, meraih kepala Liang Go, dan berjalan keluar. Liang Go kaget saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar berani menyentuhnya. Dia segera berteriak pada Su Yunlian, Jika saya disiksa, Anda akan retakan. Sebelum Liang Go menyelesaikan kalimatnya, Lu An bergerak di udara dan menjatuhkan dagu Liang Go. Seluruh dagunya terangkat di udara di bawah kepalanya, dan darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan mengerikan yang akan membuat orang merasa mual. Bang! Lu An membawa Liang Go dan terbang menjauh dari Pulau Abadi, seolah dia tidak ingin darah orang ini mencemari Pulau Abadi. Kakak beradik Yao dan Su Yunlian memperhatikan saat Lu An pergi. Mereka tahu bahwa Lu An akan menyiksa Liang Go, tapi mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Lu An. Bagaimana jika Liang Go benar-benar menahan semua rasa sakitnya, dan menolak untuk menyerah bahkan jika dia mati. Su Yunlian memandangi adik perempuannya yang sedikit linglung, dan hatinya sakit. Dia kemudian melihat ke arah Yao, dan bertanya dengan suara gemetar, Nyonya Lu, apakah Lu An percaya diri? Yao menganggup dan berkata, Saya percaya pada suami saya. Mari kita duduk dan menunggu. Su Yunlian hanya bisa menganggup ringan, dan membawa adik perempuannya mengikuti Yao untuk duduk di rumput. Mereka bertiga tidak berbicara, dan membiarkan angin laut bertiup melintasi rumputan. Meskipun sangat nyaman, Su Yunlian merasa cemas. Untungnya, Lu An tidak membuatnya menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Lu An terbang kembali, dan di bawah kendali Lu An, Liang Go juga kembali. Tubuh Liang Go dipenjara oleh Lu An, dan darahnya bahkan tidak bisa menetes ke tanah. Ketika ketiga gadis itu melihat keadaan Liang Go yang menyedihkan, hati mereka menegang, dan mereka benar-benar merasa ingin muntah. Jika bukan karena kepalanya, Liang Go sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Semua anggota tubuhnya hilang, dan tubuhnya penuh lubang. Entah berapa banyak potongan daging yang hilang, dan dia berlumuran darah. Kedua matanya telah berubah menjadi lubang berdarah, dan tubuhnya mengeluarkan bau terbakar. Penampilan ini cukup membuat kulit kepala tergelitik. Satu-satunya hal yang lebih baik dari sebelumnya adalah dagunya. Dagu yang patah telah disambungkan kembali, dan Lu An masih memandang Liang Go dengan tenang, dan berkata, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Katakan lagi apa yang aku perintahkan, dan aku dapat mengirimmu ke kematianmu sekarang. Jika aku mengetahui bahwa apa yang kamu katakan bukanlah apa yang ingin aku dengar, aku akan membuatmu menderita seratus kali lebih lama. Saat dia berbicara, Lu An melepaskan belenggu di dagu Liang Go. Liang Go segera berteriak, Su Yun Lian, semua perintah yang saya berikan di masa lalu adalah batal demi hukum. Kebiasaan hidupmu sebelumnya akan dikembalikan ke sebelum kamu bertemu denganku. Saat Liang Go berbicara, potongan daging dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya, tetapi tidak mendarat di rumput. Keadaan gila yang menyedihkan ini membuat ketiga gadis itu sangat ingin muntah. Bunuh aku! Cepat! Cepat! Bunuh aku! Liang Go menggunakan suara terakhirnya untuk berteriak histeris. Lu An tidak mengecewakannya, api suci sembilan surga ditembakkan, dan langsung menyulut Liang Go. Hanya dalam dua tarikan napas, dia benar-benar menghilang di udara, dan menghilang sepenuhnya. Liang Go sudah mati. Su Yunyan menahan keinginan untuk muntah, dan segera menoleh ke arah adik perempuannya. Liang Go meninggal tepat di depan adik perempuannya. Jika perintah sebelumnya efektif, Su Yunyan pasti sudah bunuh diri sekarang. Namun, Su Yunyan tidak bergerak, malah menghela nafas lega. Perasaan ilahinya tampaknya telah dikosongkan, dan penglihatannya menjadi hitam, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Bang! Su Yunyan buru-buru menangkap tubuh adik perempuannya dan merasakan denyut nadinya. Saat ini, Yao berkata, dia hanya tidak sadarkan diri, dan tubuhnya normal. Kendra ketuhanannya hancur, dan dia pasti akan menderita pukulan. Dia akan pulih secara bertahap setelah istirahat selama beberapa hari. Yao adalah putri semoku. Su Yunyan menganggup penuh rasa terima kasih, dan buru-buru membawa adik perempuannya kembali ke rumah kayu untuk beristirahat. Setelah menidurkan adik perempuannya, Su Yunyan tidak menunda-nunda, dan sekali lagi berjalan keluar rumah, dan datang ke depan Luan. Segera, Su Yunyan hendak berlutut di hadapan Luan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Sebelum Su Yunyan dapat berlutut, Luan telah menggunakan kekuatannya untuk mendukungnya, dan dengan lembut berkata, saya berhutang budi kepada Supervisor Su karena telah merawat saya untuk waktu yang lama, dan saya harus membantu Anda dalam masalah ini. Su Yunyan memandang Luan, dan hatinya menjadi lebih emosional. Sejujurnya, Su Yunyan bahkan tidak berani memikirkan tentang penyiksaan tidak manusiawi yang berlangsung selama satu setengah bulan, bahkan setelah beristirahat selama sehari. Penghinaan semacam itu, pengalaman yang lebih buruk daripada kematian, telah benar-benar menghancurkan semua nilai-nilai Su Yunyan. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kehidupan baru, Luan telah menyelamatkannya dari situasi seperti itu, dan bahkan menyelesaikan masalah adik perempuannya, dia tidak berbeda dengan orang tua keduanya. Yunyan tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Tuan Muda Lu. Di masa depan, saya akan mendengarkan perintah Tuan Muda, dan semoga langit dan bumi menghancurkan saya jika saya melawannya. Su Yunyan memandang Luan dengan tatapan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Luan tercengang saat mendengar ini, dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Su Yunyan pasti sangat emosional setelah melalui hal seperti itu, dan tidak mengherankan jika dia akan mengatakan hal seperti ini. Karena itu, dia tidak bersikeras memutuskan hubungan dengan Su Yunyan. Paling-paling, dia tidak akan menyuruhnya berkeliling di masa depan. Luan tidak membiarkan semua orang berdiri dan mengobrol, dan duduk kembali di kursi kayu di atas rumput. Luan memandang Su Yunyan dan bertanya, Supervisor Su, apa rencanamu di masa depan? Su Yunyan mengerutkan alisnya, dan setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu harus pergi ke mana. Sebenarnya masih banyak hal yang harus saya lakukan, seperti membalas dendam pada keluarga saya dan aliansi Tigayin. Namun, dengan kekuatanku, semakin aku ingin membalas dendam, semakin besar bahaya yang akan aku dan adikku hadapi. Aku berpikir apakah aku harus melepaskan segalanya dan kembali ke delapan benua kuno untuk menjadi orang biasa, tinggal di sudut terpencil, dan temukan kota kecil di negara kecil untuk menjalani kehidupan yang damai. Luan mengangguk. Memang benar, dengan kekuatan Su Yunyan dan Su Yunyan, mereka tidak akan terancam di negara kecil manapun, dan mereka akan menjalani kehidupan yang nyaman. Namun, tidak mudah melepaskan kebencian. Jika tidak, tidak akan banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam. Sama seperti Luan, dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam. Memintanya melepaskan kebenciannya pada kelankang karena membunuh ibunya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Sementara Luan menghela nafas dalam hatinya, Su Yunyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Luan, dan berkata, Tuan muda, apakah Anda ingin tahu dari sekte mana saya dan saudara perempuan saya berasal? 1256 Angin laut bertiup, membuat rumputan tampak semakin damai dan nyaman, seolah tidak terjadi apa-apa. Luan terkejut dan memandang Su Yunyan dengan sedikit heran. Dia tahu bahwa Su Yunyan berasal dari salah satu dari 15 sekte dan 16 klan, tetapi dia tidak pernah menyelidikinya. Jika dia benar-benar ingin menyelidikinya, dia bisa langsung bertanya pada Yao atau si cantik Yang. Seharusnya tidak ada terlalu banyak pemilik atribut petir di sekte tersebut, jadi jika dia ingin menyelidikinya, dia pasti akan menemukan sesuatu. Di masa lalu, bahkan jika Su Yunyan ingin menyerah padanya, dia tidak akan pernah mengatakan dari mana asalnya. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengatakannya, Luan benar-benar terkejut. Yang tidak diketahui Luan adalah mentalitas Su Yunyan telah benar-benar runtuh setelah dipenjara selama satu setengah bulan. Dia bahkan merasa tidak sendirian lagi, jadi dia meletakkan banyak hal dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Luan merenung sejenak, mendengarkannya bukanlah masalah besar, dan dia tidak perlu peduli. Dia menganggup dan berkata, Supervisor Su, tolong bicara. Di antara lima belas sekte dan enam belas klan, ada sekte bernama Myriad Lightsec. Aku ingin tahu apakah kalian berdua pernah mendengarnya. Su Yunyan bertanya. Segudang cahaya sekte. Luan terkejut. Dia tidak dengan sengaja memahami lima belas sekte dan enam belas klan. Satu-satunya sekte yang dia tahu adalah sekte kota ungu milik istrinya dan sekte seribu menara ilahi yang berkonflik dengannya. Selain itu, dia tidak tahu apapun. Namun, Yao sedikit terkejut. Dia jelas terkejut dan bertanya pada Su Yunyan, Apakah kamu dari Myriad Lightsec? Su Yunyan memandang Yao. Dia tidak terkejut bahwa Yao tahu tentang Myriad Lightsec. Dia menganggup dan mengakui, Iya. Kamu berasal dari sekte mana di Myriad Lightsec? Yao bertanya lagi. Sekte Kaisar. Jawab Su Yunyan lagi. Yao jelas lebih terkejut saat mendengar ini. Matanya dipenuhi keraguan saat dia melihat ke arah Su Yunyan. Pada saat ini, Luan akhirnya bertanya kepada istrinya, Apa itu sekte cahaya segudang dan sekte Kaisar? Dia menatap suaminya. Sebenarnya, dia belum mengetahui hal ini sebelumnya, Tetapi setelah bertemu Luan, Dia ingin membantu Luan. Dia berkata, Seperti yang Anda ketahui, Batas dari 15 sekte dan 16 klan adalah guru surgawi tingkat 9. Jika guru surgawi tingkat 9 memiliki roda takdir yang dapat diturunkan, Maka dia akan disebut sebagai Grandmaster. Jika guru surgawi tingkat 9 tidak memiliki roda takdir, Dia akan disebut Gerbang. Klan biasanya memiliki persyaratan yang ketat. Mereka hanya akan menerima anggota klan mereka sendiri Dan mengontrol garis keturunan mereka secara ketat. Sekte justru sebaliknya. Untuk mempertahankan kekuatan sekte dan membina generasi penerus berikutnya, Sekte akan menerima murid-murid berbakat dari seluruh dunia secara luas. Setiap tahun, Empat kerajaan besar akan memilih banyak talenta untuk dikembangkan di sekte. Dengan kata lain, Sebagian besar pakar empat kerajaan besar berasal dari 16 sekte. Sekte 10.000 cahaya adalah salah satu dari 16 sekte, Dan merupakan sekte yang sangat misterius. Yao terdiam, Menatap suyunyan dan berkata dengan serius, Sekte cahaya segudang terbagi menjadi empat sekte, Yaitu sekte putra langit, Sekte putra bumi, Sekte putra hitam, Dan sekte putra kuning. Di antaranya, Sekte langit dan bumi menyerap talenta yang memiliki roda takdir, Sedangkan sekte hitam dan kuning hanya menyerap talenta yang tidak memiliki roda takdir. Ketika Luan mendengar ini, Dia merasa semuanya normal dan tidak ada yang luar biasa. Dia merasa sedikit bingung. Jika ini masalahnya, Mengapa ekspresi Yao terlihat sedikit terkejut tadi? Melihat ekspresi bingung Luan, Suyunyan akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Nyonya lu benar. Faktanya, Langit lebih tinggi dari bumi, Dan hitam lebih tinggi dari kuning. Untuk membina generasi penerus yang baik, Masyarakat sekte putra langit dan sekte putra hitam harus mendengarkan perintah tuannya, Termasuk perintah pernikahan. Begitu dia mengatakan ini, Luan terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Mengatur pernikahan untukmu seperti orang tuamu? Tidak. Suyunyan memandang Luan dan berkata sambil tersenyum masam, Jika itu masalahnya, Tidak apa-apa. Faktanya, Kita harus terus menerus bersama orang yang berbeda, Dan setiap wanita harus memiliki banyak anak. Begitu dia mengatakan ini, Tubuh Luan bergetar dan matanya penuh dengan keterkejutan. Apakah kamu terkejut? Suyunyan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, Di mata miriat lights sek, Pada kenyataannya, Kita semua adalah alat. Ketika roda takdir dicocokkan, Maka anak yang lahir akan memilih roda takdir yang terbaik. Dengan cara ini, Sekte cahaya segudang dapat memilih roda takdir mana yang lebih baik, Dan kemudian anak-anak akan dicocokkan dengan roda takdir yang lebih baik. Dengan cara ini, Sekte segala cahaya akan dapat memilih roda takdir yang lebih kuat Dan melatih murid-murid yang lebih kuat. Luan sangat terkejut saat mendengar ini, Dan kemudian dia mengerutkan kening. Bukankah ini berarti manusia diperlakukan seperti hewan ternak? Perilaku seperti ini jauh lebih buruk daripada orang temi. Lalu, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap Suyunyan dan bertanya, Apakah kamu? Ekspresi mencela diri sendiri di wajah Suyunyan menjadi lebih jelas. Luan pintar, Jadi tidak mengherankan jika dia bisa memikirkan hal ini. Jadi, Dia mengangguk. Ya, Suyunyan berkata, Begitulah aku dan adikku dilahirkan. Luan semakin mengernyit, Dan dia bahkan menahan nafas. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, Dan itu terjadi di 15 sekte dan 16 klan teratas, Nomor 2 setelah klan Hachiko di benua itu. Bagaimana mungkin hal yang tidak etis seperti itu dibiarkan? Apakah klan Hachiko tidak peduli dengan hal semacam ini? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Mereka membiarkan sekte cahaya segudang melakukan hal yang menjijikan. Peduli. Suyunyan tersenyum dingin, Menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika klan Hachiko ingin peduli, Sekte cahaya segudang tidak akan berani melakukannya. Namun klan Hachiko tidak peduli sama sekali. Dengan kata lain, Banyak klan di klan Hachiko yang hidup tidak tertip demi membina generasi penerus yang baik. Mengapa mereka harus peduli dengan miriat light sek? Luan tampak berwibawa. Dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan, Dan memaksa dirinya untuk tenang. Jadi, kamu kehabisan miriat light sek? Luan bertanya. Itu benar. Suyunyan menganggup dan berkata, Tahun itu, Saya dan saudara perempuan saya berusia 26 tahun, Dan kami baru saja menjadi guru surgawi tingkat 6. Dalam aturan Sekte cahaya segudang, Jika Anda ingin memiliki anak, Anda harus menjadi guru surgawi tingkat 6, Karena hanya dengan demikian garis keturunan dapat dianggap stabil. Saya dan saudara perempuan saya secara alami ditugaskan ke banyak orang. Dia dan saya tidak mau, Jadi kami mencuri token itu dan bersiap untuk melarikan diri. Berbicara tentang ini, Mata Suyunyan menjadi merah. Dia menundukkan kepalanya, Dan rambut hitamnya tergerai. Dia berkata dengan lembut, Tapi kami berdua masih tertangkap. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Jika hanya ada dua master surgawi tingkat 6, Bisa dibayangkan bahwa mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan di tempat seperti Sekte cahaya segudang. Tapi bagaimana Suyunyan dan Suyunyan bisa lolos? Malam itu, Tidak lama setelah aku dan adikku melarikan diri, Kami ditangkap saat sedang menyiapkan susunan transmisi dan dibawa kembali ke Sekte cahaya segudang. Dalam aturan miriat Lightsec, Melarikan diri tanpa izin dianggap sebagai kejahatan, Yang merupakan kejahatan paling serius. Sekali tertangkap, Bahkan jika Anda tidak dieksekusi, Anda akan dihukum menjadi budak tingkat terendah, Untuk dinikmati oleh orang lain. Suyunyan berkata dengan kesakitan, Aku dan adikku sudah putus asa, Tetapi dalam perjalanan pulang, Ibu muncul. Kekuatan ibu sangat kuat, Mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan tiga orang yang mengawal kami. Namun aturan Sekte tidak bisa dilanggar. Ibu tahu bahwa setelah kami kembali, Dia tidak akan bersikap lunak, Jadi dia menyuruh kami segera melarikan diri. Berbicara tentang ini, Suyunyan mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, Dan tidak melanjutkan berbicara. Luan mengerutkan kening, Hanya ada dua kemungkinan untuk cerita berikut ini. Yang pertama adalah ibunya berhasil menyingkirkan ketiga orang tersebut, Dan melarikan diri bersama kedua putrinya, Namun dari situasi saat ini, Jelas tidak demikian. Dengan kata lain, Ibunya tidak melarikan diri, Dan kemungkinan besar akan ditangkap lagi. Membantu putrinya untuk menghakimi Sekte tersebut, Hukuman semacam ini tidak lebih rendah dari menghakimi Sekte tersebut secara langsung. Sebelum ibu mengusir kami, Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kami kembali. Suyunyan menutupi wajahnya, Dan berkata dengan suara tercekat, Saya juga sangat pengecut dan tidak berani kembali. Saya tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya sendirian, Jadi saya ingin melarikan diri ke laut. Saya mendengar bahwa ada beberapa aliansi di laut yang pemimpinnya adalah guru surgawi tingkat 9, Di antaranya adalah alian Silonemun. Saya pikir jika saya bisa berdiri teguh di alian Silonemun, Dan kemudian menjalin hubungan dengan pemimpin alian Silonemun, Mungkin saya bisa membuat pemimpin alian Silonemun mengambil tindakan dan menyelamatkan ibu saya. Kisah selanjutnya diketahui Luan. Suyunyan baru saja memasuki wilayah laut aliansi Silonemun ketika dia ditangkap oleh orang-orang Lianggo, Memaksa Suyunyan memorbankan kesadaran spiritualnya dan memaksa Suyunyan untuk menyerah. Luan tidak menyangka nasib Suyunyan akan begitu sulit. Mungkin di mata orang luar, Dia adalah wanita kuat yang mengendalikan bisnis Silonemun Alliance, Tapi nyatanya dia sangat kesakitan. Benar saja, setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Memikirkan hal ini, Luan memikirkan hal lain, Dan harus bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa itu pil sebelas dewa air? Benar, apa sebenarnya pil sebelas dewa air yang dirindukan Suyunyan? Suyunyan mengatakan sebelumnya bahwa selama seseorang meminum pil ini, Seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Secara logika, penglihatan Suyunyan tidak rendah, Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Suyunyan menyeka air matanya ketika dia mendengar ini, Dan akhirnya mendongak, menatap Luan dengan ekspresi serius, Dan berkata, pil sebelas dewa air adalah apa yang selalu diinginkan oleh pemimpin alian Silonemun. 1257 Pemimpin alian Silonemun Luan mengerutkan kening, Suyunyan baru saja mengatakan bahwa pemimpin alian Silonemun adalah salah satu dari beberapa guru surgawi tingkat 9. Maka obat mujarab yang diminta oleh pemimpin alian Silonemun pastilah obat mujarab tingkat 9, bukan? Namun, mengapa tidak ada seorang pun di seluruh alian Silonemun yang mengetahui apa yang diminta oleh pemimpin alian Silonemun? Saya tidak tahu apa itu ramuan ilahi sebelas air. Saya sudah memberi tahu Anda semua yang saya ketahui tentang efek spesifik dan resep ramuannya. Suyunyan berkata dengan serius, pemimpin alian Silonemun sepertinya sudah lama mencari obat mujarab ini. Namun, mereka yang bisa memurnikan obat mujarab tingkat 9 bukanlah orang biasa. Bahkan jika ramuan ini dipublikasikan, tidak ada manfaatnya. Bahkan wakil pemimpin aliansi dari alian Silonemun tidak mengetahui hal ini. Luan tertegun dan bertanya, lalu bagaimana supervisor Su tahu? Suyunyan memandang Luan, berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, pemimpin alian Silonemun memberitahuku secara pribadi. Luan tertegun dan menatap Suyunyan dengan kaget. Saat itu, setelah adikku diculik, Liang Go menggunakan adikku untuk mengancamku agar tidak meninggalkan wilayah laut alian Silonemun. Aku pergi ke Pulau Lonemun untuk mencari posisi dan melihat apakah aku bisa menggunakan kekuatan Lonemun. Aliansi untuk menyelamatkan adikku, Suyunyan berkata, saya hanyalah sosok kecil di rumah lelang pada awalnya. Setelah dilanggar oleh Liang Go, saya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan saudara perempuan saya. Entah itu cara saya berpakaian atau cara saya berbicara, saya menjadi eksplisit kemudian, saya menjadi tuan rumah-rumah lelang. Karena saya mempunyai kecerdasan bisnis, saya dipromosikan sedikit demi sedikit. Setelah saya menjadi guru surgawi tingkat ke-7, saya menjadi pengawas rumah lelang dan terus berada di sana sejak saat itu. Baru suatu malam dua tahun lalu, pelelangan diadakan. Saya sedang bekerja di kantor saya ketika seseorang tiba-tiba muncul di hadapan saya dan membuat saya terkejut. Ingatan Suyunyan begitu jelas sehingga sepertinya hal itu terjadi kemarin. Dia berkata, dia menyebut dirinya pemimpin alian Silonemun dan memberiku resep ramuan dari ramuan ilahi sebelas air. Dia berkata bahwa jika aku bisa membantunya menyempurnakan ramuan ilahi sebelas air, dia akan menjanjikan satu hal kepadaku. Pada saat itu, auranya terlalu kuat. Itu berbeda dari semua guru surgawi tingkat 8 yang pernah kulihat. Rasanya seperti dia adalah pemimpin sekte dari sekte cahaya segudang. Bahkan sampai sekarang, Suyunyan masih terkejut. Dia berkata, saya tidak punya pilihan selain menerima perintah tersebut. Kebetulan saya membutuhkan kesempatan seperti ini, jadi saya mulai mencari kandidat. Kalau begitu, aku bertemu denganmu beberapa hari kemudian. Suyunyan memandang Luan dan berkata, ibuku adalah anggota inti dari 10.000 sekte cahaya. Dia memberitahuku tentang klan Hachiko. Aku mengenali Deep Eyesmu dan tahu bahwa kamu adalah anggota klan Hachiko. Kupikir bahwa mungkin kamu bisa menyempurnakan sebelas pil dewa air, jadi aku sudah memberitahumu tentang hal itu. Tunggu, Luan tercengang mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba menyelah Suyunyan dan berkata, maksudmu aliansi Master Lonemun tiba-tiba muncul dan memberimu perintah, lalu kamu bertemu denganku beberapa hari kemudian. Begitu Luan mengatakan ini, kedua wanita di sampingnya terkejut. Yao Yao tidak merasakan apa-apa sekarang, tapi setelah Luan mengatakan ini, dia segera menyadari keseriusan masalahnya. Aliansi Master Lonemun tiba-tiba muncul dan menyerahkan sebelas pil dewa air kepada pengawas rumah lelang, dan kemudian Suyunyan bertemu Luan, bukankah ini terlalu kebetulan. Suyunyan juga tidak memikirkan hal ini. Dia memandang Luan dengan kaget dan dengan cepat bertanya, Maksudmu, Master Aliansi Lonemun sudah mengetahui bahwa kamu telah datang ke wilayah lautnya, jadi dia dengan sengaja menyampaikan berita ini kepadaku, dan kemudian menyampaikannya kepadamu melalui aku. Berbicara tentang ini, tubuh Suyunyan bergetar lagi, dan dia berkata dengan kaget, dalam hal ini, bukankah aliansi Master Lonemun mengetahui identitasku dengan baik? Jika Anda tidak dapat memastikan bahwa saya dapat melihat deep eyes Anda, apa gunanya menyerahkannya kepada saya? Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Mungkin dia terlalu banyak berpikir, tetapi dia lebih percaya bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Kalau tidak, aliansi Master Lonemun benar-benar tidak perlu bertemu langsung dengan supervisor rumah lelang. Atau, jika aliansi Master Lonemun benar-benar ingin memberitahu Suyunyan, dia bisa langsung menyampaikan berita ini kepada Wakil Master Sekte, dan kemudian membiarkan Wakil Master Sekte mengambil alih situasi ini, efeknya akan lebih baik. Saya ingat aliansi Master Lonemun memberitahu saya sebelumnya. Saya dapat secara terbuka mencari sebelas pil dewa air, tetapi saya tidak dapat mengatakan bahwa dia memerintahkan saya untuk melakukannya. Suyunyan berkata dengan serius, jadi sepertinya ketua aliansi benar-benar mengetahui keberadaanmu. Memikirkan hal ini, Luan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Untungnya, Master Aliansi Lonemun ini tidak ingin membawanya ke klan Hachiko, kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Luan mengerutkan kening. Bahkan jika aliansi Master Lonemun tidak melakukan apapun padanya, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan melakukan apapun di masa depan. Setidaknya sekarang dia yakin bahwa dia telah diincar oleh Guru Surgawi Tingkat 9 yang kuat, perasaan ini sungguh tidak nyaman. Suami, melihat Luan, Yao Yao bertanya dengan cemas. Luan tahu bahwa Yao Yao mengkhawatirkannya, dan setelah mengangguk ringan, dia mulai berpikir. Dia merasa bahkan jika aliansi Master Lonemun mengetahui penampilannya, dia tidak akan terus mengikutinya. Guru Surgawi Tingkat 9 tidak akan membuang waktu untuknya tanpa alasan. Paling-paling, dia tidak akan pernah kembali ke Lonemun Alliance. Lautannya begitu besar, bahkan Guru Surgawi Tingkat 9 tidak akan dapat menemukannya dengan mudah, bukan? Namun di sisi lain, Alliance Master Lonemun sudah lama tidak melakukan apapun padanya, ini sebenarnya cara teraman untuk tetap berada di Lonemun Alliance. Untuk sesaat, Luan tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Dia menggelengkan kepalanya. Sekarang dia memiliki pulau abadi, setidaknya dia tidak perlu memikirkan di mana harus tinggal. Luan berdiri dan berkata kepada Su Yunyan, Supervisor Su, temani adikmu, aku akan jalan-jalan dengan Yao Yao. Su Yunyan terkejut. Dia berdiri dan mengangguk, lalu berkata, Baiklah, silakan saja. Su Yunyan buru-buru pergi dan berjalan menuju rumah kayu itu, seolah dia takut tidak mematuhi perintah Luan atau tidak melaksanakannya tepat waktu. Luan tahu bahwa ini karena dia belum pulih sepenuhnya dari penyiksaan selama jangka waktu ini. Dia berbalik dan berkata pada Yao Yao, Ayo jalan-jalan. Keduanya berjalan menyusuri tebing, dan tak lama kemudian, mereka sampai di tepi air terjun. Suara air terjun terdengar keras, dan keduanya berdiri di atas batu besar dan mengamati dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yao Yao akhirnya menoleh ke arah Luan dan berkata, Suamiku, hari ini, untuk Liang Go itu, bukankah itu terlalu kasar? Luan mendengar dan memandang istrinya. Sebenarnya dia sudah lama menduga Yao Yao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Yao Yao memiliki hati yang baik, dan lahir di Semoku. Dia menghormati kehidupan, dan melihat Liang Go dalam keadaan seperti itu, dia pasti merasa tidak nyaman. Inilah sebenarnya perbedaan antara dia dan Yao Yao. Mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda, dan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap banyak hal. Dia berkata, saya hanya memilih cara tercepat. Percayalah, hal buruk yang dia lakukan bahkan lebih kejam. Yao Yao terdiam dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Luan tersenyum ringan. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta Yao Yao mengubah apapun untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi Yao Yao yang murni dan polos. Dia berkata, saya akan berusaha untuk tidak melakukan ini di masa depan. Setelah mendengar ini, Yao Yao menatap Luan dan menunjukkan senyuman bahagia. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Yao Yao bertanya dengan lembut, apakah kita akan terus berkultivasi di sini dan tidak pergi? Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Faktanya, setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 7, dia merasa bahwa memola alam dewa iblis saja sepertinya tidak memberinya manfaat yang sama seperti sebelumnya. Apalagi hampir 2 tahun telah berlalu sejak janji 10 tahun. Jika dia ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam 10 tahun, dia tidak bisa memilih untuk tinggal di pulau abadi. Saya ingin mencari tulang naga. Luan berpikir serius dan berkata, selama seekor naga memiliki tulang naga, itu pasti akan memaksaku untuk memotong lenganku. Jadi, aku ingin mendapatkan tulang naga sebelum Megalosaurus yang lain menemukannya. Yao Yao berpikir sejenak dan berkata, tapi kami tidak tahu di mana tulang naga itu berada. Naga merah pembakaran langit mengatakan bahwa tulang naga dibawa ke 4 tempat ekstrim. Luan berkata dengan serius, bukannya dia tidak memikirkan masalah ini. Naga merah pembakar langit juga mengatakan bahwa naga dulunya adalah penguasa 8 benua kuno. Jika naga hancur di 8 benua kuno, maka keempat naga langit mungkin telah mengambil 8 benua kuno sebagai titik awal ketika mereka pergi dengan tulang naga raja. Dalam hal ini, mereka akan pergi ke Laut Utara Ekstrim, Laut Selatan Ekstrim, Laut Utara Pertama, dan Laut Utara Ketiga. Mengingat naga merah pembakar langit berlari ke tempat yang tidak terlalu dalam di Laut Utara Ekstrim dan tidak tahan untuk berhenti, 4 Megalosaurus lainnya mungkin tidak akan berlari terlalu jauh, kata Luan Serius. Saya pikir jika kita pergi dan mencari mereka, kita mungkin punya kesempatan. Yao Yao mengangguk saat mendengar ini. Dia memandang Luan dan berkata, Aku akan pergi bersamamu. Luan tersenyum dan tidak menolak. Oke. Mendengar persetujuan Luan, Yao Yao melompat ke pelukan Luan dengan gembira. Luan juga memeluk Yao Yao. Namun, saat ini, lampu hijau tiba-tiba menyala di padang rumput di kejauhan. Keduanya menoleh dengan heran. Lampu hijau ini milik Liu Yi. Liu Yi baru saja muncul ketika dia melihat mereka berdua berpelukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang mereka dengan jijik. Dia berkata, Meskipun ini adalah pulau terpencil, bisakah kalian berdua lebih berhati-hati di siang hari bolong? Meskipun Yao Yao tahu bahwa Liu Yi sedang menggodanya, dia sangat pemalu hingga dia tersipu dan meninggalkan pelukan Luan. Liu Yi terbang di depan mereka berdua. Luan tahu bahwa Liu Yi ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bertanya, Ada apa? Apakah orang-orang dari aliansi Pion Putih mendesakku untuk membuat ramuan? Tidak. Berbicara tentang bisnis, wajah Liu Yi berubah serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aliansi Lonemun mengkhianati kita. 1258. Pengkhianatan. Luan berhenti dan langsung bertanya, Apa yang terjadi? Setelah kamu pergi hari ini, G.B.H. dan anak buahnya tidak pergi. Mereka baru mengunjungi aliansi Lonemun beberapa kali. Karena penasaran, mereka terbang di wilayah Lonemun Alliance dan ingin melihat laut di sekitar pulau Lonemun. Liu Yi berkata dengan serius, tetapi ketika mereka mendekati pulau Lonemun, mereka menemukan pulau Lonemun dalam keadaan berantakan. Pulau itu hampir hancur total. Menurut G.B.H., ada guru surgawi tingkat 8 yang bertarung di langit. Semua kekuatan berada dalam kekacauan. Anak buah G.B.H. secara paksa menangkap seseorang dan menanyainya. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa tiga aliansi kegelapan memimpin dua aliansi lainnya. Mereka menggunakan nama Master Aliansi Lonemun untuk memberi perintah dan menipu orang-orang dari tiga aliansi lainnya. Kemudian mereka membunuh mereka. Lu An terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka tiga aliansi kegelapan begitu berani. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh Master Aliansi Lonemun? Lu An bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu tentang itu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa tiga aliansi kegelapan sekarang mengendalikan aliansi Lonemun. Mereka akan segera mengetahui bahwa putra dan dua wanitanya telah menghilang. Mereka pasti akan sangat marah. Anda sebaiknya tidak kembali ke aliansi Lonemun. Lu An menganggup dan berkata, Oke. Oh iya, ada hal lain yang ingin aku minta bantuanmu. Liu Yi berkata, Apa itu? Lu An terkejut dan bertanya, Ini tentang kamar dagang Al-Kait. Liu Yi sedikit mengernyit dan berkata, Kamar dagang Al-Kait sekarang berada dalam situasi yang sangat rumit. Pertama, mereka memiliki terlalu banyak urusan dengan kamar dagang Shaoling. Saya ingin memutus hubungan ini secara bertahap, Jadi saya perlu memperluas asaluran besar. Kedua, putri kekaisaran Montenegro telah memperhatikanku dengan penuh rasa iri. Dia telah menyerangku secara diam-diam. Saya tidak tahan dan ingin mengalihkan fokus dan aset kamar dagang Al-Kait. Lu An terkejut dan bertanya, Kemana? Kekaisaran Pegunungan Selatan. Liu Yi memandang Lu An dan berkata dengan serius, Kamu menyelamatkan nyawa putri Yan Yi. Saya ingin duduk dan berbicara dengannya. Putri Yan Yi. Lu An sedikit mengernyit. Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika itu adalah putri Yan Yi, dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak berinteraksi. Karena restrukturisasi laut kesadaran, putri Yan Yi memiliki ilusi tentang dirinya sendiri. Meskipun sudah beberapa bulan berlalu, Lu An masih tidak ingin bertemu dengannya lagi, atau lebih baik tidak pernah melihatnya lagi. Namun, ini adalah urusan Liu Yi. Lu An perlahan mengendurkan alisnya. Setelah memikirkannya dengan serius, dia berkata, Saya akan meminta Supervisor Su untuk menyampaikan pesan atas nama saya dan membantu Anda mengaturnya. Liu Yi tersenyum. Dia tahu Lu An pasti setuju. Sebenarnya, dia bisa saja pergi menemui putri Yan Yi sendiri, tapi dia hanya ingin merepotkan Lu An lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Aku akan menunggu kabarmu. Saat Liu Yi berbicara, dia melihat ke arah Yao dan berkata, Hati-hati dengan kedua wanita itu. Jangan biarkan mereka terlalu dekat dengannya. Lu An mendengar ini dan tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Liu Yi dan Su Yunyan pernah bertengkar sebelumnya dan hubungan mereka tidak baik. Dia memperhatikan saat Liu Yi pergi. Kemudian, Lu An memanggil Su Yunyan keluar dari rumah kayu dan memberitahunya tentang aliansi Lonemun dan kekaisaran Pegunungan Selatan. Ketika dia mendengar bahwa aliansi tiga Yin telah mengkhianati mereka, Su Yunyan juga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi kesal, Orang-orang ini benar-benar gila. Aku pikir juga begitu, kata Lu An. Mereka pasti mengira master aliansi Lonemun sudah mati. Su Yunyan mengertakkan gigi dan berkata, rumor semacam ini telah muncul di Lonemun Alliance selama lebih dari satu atau dua hari. Jika mereka berani melakukannya, mereka pasti mendapatkan bukti yang meyakinkan. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan master aliansi dua tahun lalu? Lu An bertanya. Itu benar. Su Yunyan menganggup dan berkata, Tetapi hanya saya yang melihatnya. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Tampaknya mereka tidak tahu bahwa ketua aliansi tidak mati sama sekali. Itu sebabnya mereka berani melakukan hal yang tidak setia dan tidak adil. Lu An sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi di aliansi Lonemun. Dia berkata kepada Su Yunyan, Aku ingin kamu pergi menemui putri Yanyi untukku. Jika sebelumnya, Su Yunyan pasti tidak akan setuju jika dia tahu bahwa Lu An ingin membantu Liu Yi. Tapi sekarang Su Yunyan patuh pada Lu An, jadi dia secara alami menganggup dan berkata, Oke, saya akan melakukannya secepat mungkin. Setelah semuanya diatur, Lu An tidak bisa diam lagi. Dia masih berhutang lima ramuan pada aliansi anak putih. Dia telah menyempurnakan satu sebelumnya dan sekarang dia masih membutuhkan empat lagi. Dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Tapi sebelum dia menyempurnakan ramuannya, dia harus pergi ke orang temi untuk merawat Yu Erong lagi. Beberapa hari telah berlalu sejak batas waktu setengah bulan. Dia tidak bisa membiarkan Yu Erong menunggu terlalu lama. Aku akan pergi ke Pulau Pesona Surgawi dulu, kata Lu An pada Yao, tidak akan memakan waktu lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di istana bawah air, Lu An sedang merawat Yu Erong. Lu An menutup matanya dan menggerakkan tangan kirinya ke tubuh Yu Erong. Mungkin karena dia telah berhasil mengubah api suci surga ke-9 dan es dalam, kedua jenis roda takdir tersebut tampaknya menjadi lebih kuat setelah evolusi. Kali ini, waktu perawatan dipersingkat sekitar 1 jam dibandingkan sebelumnya. Akhirnya, Lu An menarik tangannya dan mengenakan pakaian untuk Yu Erong sebelum dia membuka matanya. Lu An menghela nafas dengan lembut dan menatap Yu Erong, berkata, Senior, bagaimana perasaanmu? Yu Erong merasakan tubuhnya. Sekarang badan dan anggota tubuhnya terasa kuat. Setelah dia mencoba menggerakkan tubuhnya, dia bisa sedikit menggerakkan lengan, ujung jari, dan kakinya. Meski jangkauannya tidak besar, itu cukup membuat Yu Erong bahagia. Selama dia bisa bergerak, dia akan bisa bergerak bebas lagi. Hal yang paling mengerikan adalah dia bisa merasakan sesuatu tetapi tidak bisa bergerak. Yu Erong tidak menyembunyikan kegembiraannya dan tertawa. Dia memandang Lu An dengan matanya yang menawan dan berkata, kamu benar-benar mampu. Terima kasih. Senior, kamu membuatku tersanjung, kata Lu An, setelah setengah bulan, kamu bisa bergerak bebas lagi. Tapi kekuatannya tidak bisa menembus tubuhmu. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan Anda, Anda memerlukan lima perawatan. Yu Erong tersenyum lebih menggoda dan berkata, aku tidak sabar. Setiap nada mampu membangkitkan hasrat terdalam-dalam diri seseorang. Lu An sedikit mengernyit. Dia menangkupkan tangannya dan berkata pada Yu Erong, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Selamat tinggal. Lu An hendak pergi. Tapi ketika dia hendak berbalik, dia mendengar suara Yu Erong lagi. Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang berprinsip. Suara Yu Erong seperti erangan. Dia berkata, kamu telah menyentuh seluruh tubuhku. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab padaku? Suara Yu Erong menggoda. Tubuhnya, yang bisa bergerak sedikit, bergerak perlahan. Kedua kakinya yang ramping perlahan menyatu. Seluruh istana dipenuhi dengan suasana ambigu. Namun, Lu An semakin mengernyit. Tidak ada apapun selain ketidakpedulian mendalam di matanya. Senior, kamu bercanda, kata Lu An dengan suara yang dalam. Saya hanya menyelamatkan orang. Saya tidak punya pemikiran lain. Saya menyarankan senior untuk tidak bercanda tentang hal semacam ini. Jika tidak, saya akan menganggapnya serius dan berhenti merawat senior. Yu Erong tercengang. Dia tidak menyangka pemuda ini akan mengancamnya lagi. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, senyumannya menjadi lebih menggoda. Bibirnya yang merah menyala menghembuskan nafas panas. Dia berkata, menarik. Lu An tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memanggil Yin Lin dan meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke Pulau Abadi, dia segera mulai memurnikan pil. Setelah memurnikan selama lima hari, dia akhirnya menyelesaikan empat pil yang tersisa. Lu An meminta Liu Yi membantunya memindahkan lima pil air roh berlimpah ke Gai Bei Hei. Akhirnya, dia tidak berhutang apapun pada siapapun dan bisa bergerak bebas. Selama waktu ini, kondisi mental Su Yunyan berangsur pulih. Setelah beberapa hari, Su Yunyan tahu bahwa mengganggu kehidupan Lu An di sini tidak baik, jadi dia pergi. Lu An tidak ingin Su Yunyan meninggalkan susunan teleportasi di Pulau Abadi. Namun, Yao berinisiatif membiarkan Su Yunyan tinggal di sini. Mungkin karena Yao merasa kasihan pada mereka berdua, dia membiarkan mereka berdua kembali ke sini sesekali. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa segera datang ke sini. Setelah Su Yunyan dan Su Yunyan pergi, hanya Lu An dan Yao yang tinggal di Pulau Abadi. Namun, Lu An hanya beristirahat selama satu malam setelah memurnikan pilnya. Keesokan harinya, dia siap berangkat bersama Yao ke tiga laut utara. Awalnya Yang Meiren juga ingin datang. Dia mengkhawatirkan keselamatan Lu An dan Yao. Ada banyak situasi di laut, terutama ketika tulang naga mungkin berada di dasar laut. Namun, Lu An tahu bahwa Sekte Kota Ungu sangat sibuk. Dia meyakinkan Yang Meiren bahwa dia tidak akan gegabu pergi ke dasar laut. Jika terjadi sesuatu, dia akan segera memberitahu Yang Meiren. Saat itulah Yang Meiren merasa lega dan membiarkan mereka berdua pergi. Pagi-pagi sekali, Lu An membuka gerbang api suci. Setelah tiga napas, keduanya muncul di kota yang ramai. Ini bukanlah tempat lain selain kota Yang Duan di negeri matahari berkumpul. 1259 Ketika mereka sampai di kota Yang Duan lagi, masih ramai dengan aktivitas. Bahkan, suasananya lebih ramai dari sebelumnya. Jalanan dipenuhi orang dan kereta. Itu sangat meriah. Toko-toko dan pedagang semuanya berteriak keras. Semua orang sangat energi. Apalagi sesampainya di dermaga, banyak kapal, gerbong barang, dan pedagang yang merapat di sana. Sejak para perompat ditangani, seluruh bisnis maritim negeri matahari berkumpul telah pulih dan bahkan berkembang pesat. Luan dan Yao berdiri di sisi dermaga dan memandangi dermaga yang sibuk. Yao Yao tersenyum bahagia dan berkata pada Luan, kita telah melakukan perbuatan baik, bukan? Tentu saja, Luan berkata sambil tersenyum. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan dan Yao Yao mungkin memilih melaut dengan kapal. Namun, keduanya sekarang adalah Master Surgawi Level 7. Kecepatan kapal masih terlalu lambat. Kecuali mereka menangkap binatang terbang sebagai tunggangan, terbang adalah cara tercepat. Menangkap binatang aneh sebagai tunggangan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Luan dan Yao. Ayo pergi. Luan memandang Yao Yao dan berkata, pasti ada aliansi di tiga laut utara. Mari kita temukan salah satunya dulu dan lihat apakah ada petunjuk tentang tulang naga. MN. Yao Yao mengangguk. Segera, keduanya menghilang dari tempat asalnya. Mereka membubung ke angkasa dan terbang di ketinggian sekitar 3.000 meter. Setelah Luan menjadi guru Surgawi tingkat 7, meskipun kekuatannya masih belum sebaik Yao Yao, mereka masih berada di alam yang sama. Kecepatan penuh Luan juga mampu dengan mudah mengimbangi Yao Yao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dermaga telah menghilang di belakang mereka berdua. Ada juga banyak burung di langit di atas laut. Namun dibandingkan keduanya, kecepatan burung tidak jauh berbeda. Kedua sosok terbang itu mengelak dengan kecepatan tinggi, meninggalkan pelangi panjang di langit. Saat bersama Luan, Yao Yao bahkan merasa terbang menjadi hal yang menarik. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di tempat di mana mereka melakukan pertarungan menentukan dengan para bajak laut. Setelah sekitar 4 jam, keduanya akhirnya melambat. Ayo istirahat. Setelah terbang dengan kecepatan penuh dalam waktu lama, Luan sedikit kehabisan napas. Dia berkata kepada Yao Yao, kita seharusnya sudah sampai di laut yang jauh. Perhatikan apakah ada guru surgawi lainnya. MN. Yao Yao menganggup dan segera menyebarkan persepsinya untuk mencari orang lain. Pada tingkat ini, panca indera mereka sudah berkali-kali lebih kuat dari orang biasa. Keduanya memiliki penglihatan yang menakutkan dan dapat melihat sangat jauh. Keduanya tidak berpencar untuk mencari. Ini adalah aturan yang mereka berdua tetapkan sejak awal. Mereka harus bergerak bersama di lautan seolah-olah mereka adalah satu orang. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Sayangnya, lautannya terlalu besar dan tidak mudah menemukan manusia. Setelah beristirahat sejenak, Luan berkata, mari kita lanjutkan ke depan dan melihat-lihat. Yao menganggup dan mengikuti Luan sambil terus terbang ke depan. Namun, kali ini, keduanya terbang sangat lambat. Mereka mencari sambil terbang. Setelah terbang sekitar setengah jam, Yao, yang berada di sebelah Luan, tiba-tiba berhenti dan berkata, sepertinya ada suara di sini. Luan terkejut. Dia segera berhenti dan mengikuti pandangan Yao. Samar-samar Yao bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa. Setelah merenung sejenak, dia berkata, ayo kita lihat. Setelah mengatakan itu, keduanya terbang ke arah yang ditunjuk Yao. Benar saja, Luan segera mendengar suaranya. Ketika suara itu semakin dekat, meskipun dia tidak melihat siapapun, Luan yakin pihak lain sedang bertarung. Hati-hati, Luan berkata dengan lembut pada Yao-Yao. Lihat betapa kuatnya mereka. Jangan ikut campur. Yao-Yao mengangguk. Tentu saja, dia akan mendengarkan Luan. Segera, mereka berdua terbang ke tempat yang sangat dekat dengan suara tersebut, dan mereka segera berhenti. Meski keduanya masih belum bisa melihat sosok satu sama lain, bukan karena jaraknya yang terlalu jauh, melainkan karena terhalang ombak. Gelombang setinggi 200 meter mengelilingi permukaan laut dalam bentuk bola. Ada juga gelombang besar yang terus-menerus disingkirkan. Ini jelas merupakan seni surga, dan dua orang yang bertarung sepertinya diselimuti oleh seni surga ini. Luan dan Yao saling berpandangan. Pada titik ini, mereka berdua sangat yakin bahwa dua orang yang bertarung adalah dua guru surgawi tingkat enam. Meski tidak bisa melihat situasi di dalam bola air, namun persepsi mereka bisa menembusnya. Keduanya tidak terlalu kuat, salah satunya adalah level enam tahap menengah, sedangkan yang lainnya adalah level enam tahap awal. Adapun mengapa mereka berdua bertarung, tidak diketahui. Luan tidak ingin ikut campur, tapi dia tidak ingin pergi ketika akhirnya dia bertemu seseorang. Dia berkata kepada Yao-Yao, mari kita tunggu sampai mereka selesai bertarung sebelum kita pergi dan bertanya. Yao-Yao mengangguk ringan, karenanya, keduanya fokus menonton dari ketinggian tiga ribu meter. Jelas sekali terjadi pertarungan yang sangat kuat di dalam bola air di bawah. Jika persepsi Luan tidak salah, bola air ini seharusnya dilepaskan oleh guru surgawi tingkat enam tingkat menengah. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara setiap level guru surgawi level enam. Guru surgawi level enam tahap awal berada pada tahap di mana dia berjuang di bola air. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat membuka sangkar itu. Petir terus-menerus keluar dari bola air. Jelas sekali bahwa guru surgawi tingkat enam tahap awal memiliki atribut petir. Jika berada di darat, guru surgawi dengan atribut petir akan memiliki keuntungan besar dibandingkan guru surgawi dengan atribut air. Namun, hal ini mungkin tidak terjadi di lautan. Gemuruh. Namun, setelah atribut petir yang guru surgawi lawan dengan panik, bola air akhirnya tidak dapat menahan kekuatan petir dan meledak. Gelombang besar muncul, menghalangi pandangan Luan dan Yao. Namun, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun atribut petir guru surgawi memecahkan bola air, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tidak mungkin dia menjadi lawan-lawan. Suara mendesing. Atribut air guru surgawi sekali lagi bergegas menuju atribut petir guru surgawi. Dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Dia siap menggunakan badai serangan untuk mengalahkan lawannya. Biasanya, bahkan jika kekuatan lawannya satu tingkat lebih tinggi, dia mungkin tidak berani melawan guru surgawi dengan atribut petir dalam pertarungan jarak dekat. Namun, atribut air guru surgawi jelas percaya diri. Setelah beberapa gerakan, dia benar-benar menendang atribut petir guru surgawi. Setelah tendangan ini, atribut petir guru surgawi tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun untuk waktu yang singkat. Dengan kata lain, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Melihat atribut petir guru surgawi yang dikirim terbang, atribut air guru surgawi bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Seekor naga banjir langsung muncul dari laut dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Itu langsung merobek sosok yang terlempar ke belakang. Suara mendesing. Akhirnya, atribut petir guru surgawi yang dikirim terbang mundur muncul dari tirai air yang menghalangi pandangan mereka. Ketika Luan melihat penampakan guru surgawi dari ketinggian 3000 meter, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu dia. Kenapa dia ada di sini? Luan jelas sangat terkejut. Setelah merenung sejenak, dia langsung berkata pada Yao Yao. Tunggu aku. Mengaum. Naga banjir itu meraum dan menerkam ke arah atribut petir guru surgawi dengan sekuat tenaga. Atribut petir, guru surgawi, pada awalnya tidak pandai bertahan. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Serangan ini tidak bisa dihindari sama sekali. Setelah dipukul, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah hingga dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan dibantai. Naga banjir itu semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Mulutnya yang berdarah terbuka, ingin menelan atribut petir kecil guru surgawi ke dalam mulutnya. Setelah melihat pemandangan ini, guru surgawi dengan atribut petir menutup matanya dengan putus asa. Bahkan ada air mata yang mengalir dari sudut matanya. Kekuatannya masih terlalu rendah. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menemukan orang yang dia cari. Namun, dua tahun telah hampir berlalu, dan masih belum ada petunjuk. Dia juga tahu bahwa dia bisa kehilangan nyawanya di laut kapan saja, tapi dia tetap datang. Namun, hingga kematiannya, dia tidak melihat orang itu lagi. Jika, jika dia bisa memahami pikirannya sendiri lebih awal, jika dia bisa melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal, kematiannya akan sia-sia. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Naga banjir yang menakutkan itu menghantam penghalang api dan sepenuhnya dilalap api bahkan sebelum ia bisa mengeluarkan suara. Bang. Atribut petir guru surgawi hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba menabrak penghalang lembut dan berhenti. Naga banjir tidak menggigitnya, yang membuatnya terkejut. Dia dengan cepat menstabilkan napasnya dan melihat ke depan. Namun, saat dia melihat sosok di depannya, dia tiba-tiba terpanah. Dia berdiri di udara di atas lautan, benar-benar lupa meminum pil untuk menyembuhkan lukanya. Dia hanya menatap orang di depannya dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar melupakan citranya, atau lebih tepatnya, dia telah melupakan segalanya. Dia bahkan mengucek matanya kuat-kuat untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba memverifikasi, semuanya terasa seperti mimpi. Luan, apakah itu benar-benar kamu? Dia bertanya, sangat terkejut hingga dia bahkan sedikit bingung. Luan tidak menyangka akan terjadi suatu kebetulan sehingga dia akan bertemu wanita ini di laut. Ini aku. Luan berpikir dan berkata, Nona Zhang, mengapa kamu ada di sini? 1260 Wanita yang diselamatkan Luan tidak lain adalah Zhang Yutong. Selama pertempuran di kota Danau Ungu, Luan bertemu Zhang Yutong, putri Zhang Yun dari sekte surga terhormat. Dia memiliki kesan mendalam terhadap wanita ini. Lagipula, wanita ini pernah menjebaknya selama satu malam. Membiarkan wanita lain merayunya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Luan. Di sisi lain, ketika guru surgawi atribut air melihat naga banjirnya hancur, dia tercengang. Dia tidak mengetahui kekuatan Luan dan segera ingin menggunakan seni surgawinya untuk menyerang Luan. Namun, saat dia hendak mengangkat tangannya, dia merasa ruang di sekitarnya telah tertutup, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat yang sama, Yao turun dari langit dan mendarat di samping Luan. Dia melihat wanita yang diselamatkan Luan. Meski berpenampilan seperti wanita, ada semangat kepahlawanan di ekspresinya. Yao belum pernah melihat Zhang Yutong sebelumnya, dan tentu saja, Zhang Yutong belum pernah melihat Yao sebelumnya. Keduanya belum pernah berinteraksi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Zhang Yutong melihat Yao untuk pertama kalinya, ekspresinya sama persis dengan wanita lain yang melihatnya untuk pertama kali. Kecantikan seperti peri membuat Zhang Yutong merasa rendah diri. Apalagi saat pihak lain begitu lembut, dia merasa dirinya sama sekali tidak seperti wanita. Suamiku, siapa dia? Yao bertanya dengan lembut. Suami. Hati Zhang Yutong bergetar sekali lagi saat dia memandang Luan dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka Luan benar-benar sudah menikah. Dia selalu berpikir bahwa Luan tidak dekat dengan wanita dan tidak akan tergerak oleh wanita manapun. Namun, dia tidak menyangka setelah dua tahun, dia sudah punya istri. Apakah kamu masih ingat sekte surga terhormat? Luan menjelaskan kepada Yao, dia adalah putri dari guru sekte surga terhormat, Zhang Yun. Namanya Zhang Yutong. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Luan ingat bahwa dia mendengar dari si cantik yang bahwa selama pertempuran dengan pasukan iblis yang hirup pikuk, meskipun sekte surga terhormat melarikan diri, Zhang Yutong tidak melakukannya. Ini juga alasan mengapa Luan menyelamatkan Zhang Yutong. Jika Zhang Yutong melarikan diri, dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Karena mereka saling kenal, dia akan mengurus masalah ini. Dia menoleh untuk melihat guru surgawi tingkat 6 yang telah dia penjarakan dan bertanya kepada Zhang Yutong, mengapa kamu berkelahi dengannya? Luan menyadari bahwa tidak ada yang menjawabnya, jadi dia menoleh untuk melihat Zhang Yutong. Dia menyadari bahwa Zhang Yutong sedang menatapnya dan Yao dengan bingung. Dia sedikit mengernyit dan bertanya lagi, Nona Zhang. Tubuh Zhang Yutong bergetar saat dia sadar kembali. Dia bukan orang yang sok. Menekan pikirannya, dia memandang guru surgawi di kejauhan dan berkata, bagaimana saya tahu mengapa dia melakukan itu? Aku baru saja lewat, dan kamu menyerangku seperti anjing gila. Luan tercengang. Dia menoleh untuk melihat guru surgawi dengan atribut air di kejauhan. Dengan mengangkat tangannya, guru surgawi di kejauhan ditarik dengan paksa ke depan Luan. Mengapa kamu menyerang? Luan bertanya. Mata pria itu berkedip dan wajahnya pucat. Untuk sesaat, dia tidak berani berbicara. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Bernafsu. Mendengar ini, pria itu panik. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak. Aku hanya ingin merampok sesuatu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kerutan didahi Luan semakin dalam, dan dalam sekejap, nyala api merah menyala di sekitar tubuh pria itu. Pria itu bahkan tidak menangis sebelum dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah menyelesaikan masalahnya, Luan memandang Zhang Yutong. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh kelas tujuh dan melemparkannya padanya, sambil berkata, Kamu akan pulih dengan sangat cepat setelah meminum ini. Masih ada yang harus kulakukan. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, Luan bersiap untuk pergi bersama Yao. Zhang Yutong panik saat melihat ini. Dia segera berteriak, Tunggu. Luan berhenti, menoleh ke arah Zhang Yutong dan bertanya, Nona, apakah ada hal lain? Aku, bagaimana Zhang Yutong bisa membiarkan Luan pergi di hadapannya? Dia, yang tidak pandai berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Dia panik dan berkata, Kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk duduk dan berkumpul? Luan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Masih ada yang harus kulakukan. Aku tidak bisa menunda. Hal apa? Zhang Yutong dengan cepat bertanya, Mungkin saya bisa membantu Anda. Luan merenung sejenak. Dia tidak bodoh. Dia bisa melihat arti khusus di mata wanita ini. Untuk menghindari kecurigaan, dia hanya bisa pergi. Namun, karena Zhang Yutong bisa muncul di sini, dia mungkin benar-benar berada di aliansi terdekat. Bertanya. Yao berkata dengan lembut. Luan sedikit terkejut. Dia menganggup dan memandang Zhang Yutong dan bertanya, Nona Zhang, di mana aliansi laut dalam terdekat? Persekutuan. Zhang Yutong tercengang. Dia bertanya, Anda bergabung dengan aliansi. Kita hanya perlu melakukan sesuatu. Luan tidak banyak bicara. Dia bertanya, apakah Nona Zhang tahu? Mendengar alamat Luan yang jauh, Zhang Yutong mengertakan gigi. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, Zhang Yutong segera membuka susunan teleportasi. Dia melirik Luan dan masuk. Luan ragu-ragu. Kekuatan Zhang Yutong bukanlah ancaman baginya. Bahkan Zhang Yun mungkin bukan lawannya. Setelah memikirkannya, dia masuk bersama Yao. Setelah menarik nafas, susunan teleportasi di sisi lain terbuka. Zhang Yutong dan Luan keluar satu demi satu. Ketika Luan melihat sekeliling, matanya menyipit dan dia menghela nafas lega. Tempat dia berada adalah karang terbuka yang besar. Di depannya ada sebuah pulau besar. Susunan teleportasi di karang terus menyala dan menutup. Banyak orang datang dan pergi dari sini. Jelas sekali bahwa ini adalah susunan teleportasi dari aliansi ini. Ini adalah aliansi terdekat. Zhang Yutong menoleh ke Luan dan berkata, ini disebut aliansi Payung Surgawi. Ini terdiri dari enam aliansi. Aliansi Payung Surgawi. Luan mengingat informasi ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah Nona Zhang mengetahui kekuatan master aliansi di sini? Guru Surgawi tingkat delapan. Zhang Yutong sangat yakin. Dia berkata langsung, saya mendengar dari orang lain bahwa ada perselisihan di sini 50 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan master aliansi asli diusir. Master aliansi lainnya memisahkan diri dan menjadi master aliansi. Meskipun master aliansi di sini memiliki kekuatan yang besar, dia harus mendiskusikan semuanya dengan master aliansi lainnya. Dia harus menjadi guru Surgawi level delapan. Luan menghela nafas lega. Jika itu adalah guru Surgawi level delapan, dia mungkin tidak dapat melihat roda takdirnya bahkan jika dia melihatnya. Dengan cara ini, dia akan lebih aman. Terima kasih, Nona Zhang. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Aku akan melihat pulau itu. Ah, Zhang Yutong tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan pergi lagi. Dia segera memblokir Luan dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Saya tahu sedikit tentang aliansi Payung Surgawi. Mungkin saya bisa membantu Anda. Luan ragu-ragu. Meskipun mudah baginya untuk menyingkirkan Zhang Yutong, tidak sopan jika dia pergi seperti ini. Dia berkata, Nona Zhang, tahukah Anda jika ada rumor tentang bonehet di aliansi Payung Surgawi? Orang bodoh. Zhang Yutong tertegun dan tanpa sadar bertanya, bonehet apa? Melihat ekspresi Zhang Yutong, Luan tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ada yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Dengan itu, sosok Luan dan Yao menghilang di depan Zhang Yutong. Zhang Yutong tercengang. Dia segera melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan bayangan Luan. Luan, kembali ke sini. Zhang Yutong tiba-tiba berteriak di pulau itu, mengejutkan semua orang di pulau itu. Jika bukan karena ketampanan Zhang Yutong, seseorang pasti akan memutuknya. Nyatanya, Luan dan Yao tidak pergi jauh. Dia memasuki pulau untuk mencari petunjuk dan tentu saja mendengar teriakan Zhang Yutong. Luan mengerutkan kening. Bagaimana jika seseorang mengetahui identitasnya dengan memanggil namanya begitu keras? Namun, Luan benar-benar tidak ingin terlibat dengan Zhang Yutong. Dia berpikir seharusnya ada banyak orang bernama Luan di dunia ini jadi dia tidak peduli. Namun, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Yutong tidak ingin tinggal di sekte yang baik seperti sekte surga terhormat dan datang ke laut. Di pulau itu, Zhang Yutong berteriak lama sebelum dia berhenti. Dia bahkan menangis. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan bingung. Mereka tidak tahu kenapa gadis cantik ini sepertinya sudah gila dan tidak berani mendekat. Namun, tidak ada yang tahu betapa sakitnya dia sekarang. Hatinya sungguh tidak nyaman. Bahkan bernapas pun sangat sulit. Dia perlahan-lahan berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka setelah dia akhirnya menemukannya. Waktu mereka bertemu begitu singkat. Dua tahun lalu, setelah perang berakhir, dia kembali ke kota Danau Ungu dan dengan senang hati pergi mencari Luan. Dia ingin memberitahunya bahwa dia tidak melarikan diri. Namun, ketika dia memasuki istana tuan kota, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia dengan santai meraih seseorang dan bertanya. Namun, dia diberitahu bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Wajah semua orang sangat jelek. Zhang Yutong sangat cemas. Setelah menunggu di rumah tuan kota selama tiga hari, dia akhirnya menemukan Yangmu. Dia meraih Yangmu dan menolak melepaskannya. Dia terus bertanya bagaimana keadaan Luan. Dia mengira Luan sudah mati. Yangmu memandangnya dan memberitahunya bahwa Luan belum mati. Dia tidak bisa kembali. Zhang Yutong menghela nafas lega. Dia terus meraih Yangmu dan bertanya mengapa Luan tidak bisa kembali. Kemana dia pergi. Namun, Yangmu tetap diam. Dia tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Sama seperti ini, Zhang Yutong terus mengganggu Yangmu selama tujuh hari. Saat itulah hati Yangmu melunak. Yangmu memberitahunya bahwa dia hanya tahu bahwa Luan pergi ke laut. Namun, dia benar-benar tidak tahu di mana. Ada pun alasannya, tidak peduli bagaimana Zhang Yutong bertanya. Dia tidak mengatakannya. Belakangan, Zhang Yutong menyerah pada kota Danau Ungu. Dia tidak peduli dengan perintah dan permintaan Zhang Yun. Dia pergi ke laut sendirian. Meskipun lautannya luas, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan Luan. Selama dua tahun penuh, dia terus berpindah untuk mencari Luan. Sejak awal, dia naik perahu. Kemudian, dia benar-benar berhasil menembus guru surgawi tingkat enam dan terbang. Meskipun dia putus asa selama dua tahun, dia tidak pernah berhenti. Dia bahkan siap mencari selama seratus tahun, seribu tahun. Namun, Luan tiba-tiba muncul di hadapannya dan pergi begitu saja. Seolah-olah hatinya telah dilubangi. Zhang Yutong berlutut di tanah dan menangis selama sekali. Banyak orang datang untuk bertanya padanya. Akhirnya, Zhang Yutong berdiri dari tanah. Dia menyeka air matanya dengan paksa. Dia berbalik dan terbang menuju pulau. Karena Luan ingin mencari informasi tentang Bonehead, maka dia juga ingin mencari informasi tentang Bonehead. Dengan cara ini, mereka berdua bisa bertemu lagi. dia dan mencari informasi tentang Bonehead. Men grocery appealing dan juga kami merasal. Terima kasih.